Keyboard Immortal Season 118, Memanfaatkan Kelemahan Setelah menghabiskan sebatang dupa, Yun Jianyu muncul kembali di depan Zuan dan bertanya, berapa banyak yang telah kamu pelajari? Namun, sebelum Zuan sempat menjawab, dia melanjutkan, jejak penghancur bintang sangat mendalam dan misterius. Akan sulit bagi siswa pemula untuk memahami esensinya dalam waktu singkat. Berdasarkan apa yang telah kita lihat dari generasi kultifator yang berurutan, mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat mencapai peningkatan kekuatan 3 kali lipat, sementara talenta yang menakjubkan dapat mencapai peningkatan kekuatan 5 kali lipat. Ada beberapa orang terpilih yang dapat dengan cepat mencapai peningkatan 7 kali lipat. Dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa menghasilkan peningkatan 5 kali lipat. Ya, untuk cacing maut itu, itu seharusnya tidak cukup. Lagi pula, Anda tidak punya banyak waktu dengan teknik ini. Saat Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakannya, Anda perlahan-lahan akan dapat mencapai peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Petik 2 Dia berbicara untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat bahwa Zuan tidak menjawabnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bertanya, Kamu bahkan belum mencapai 5 kali lipat. Om, Anda tidak diberi banyak waktu, saya kira, jadi tidak perlu merasa buruk. Anda setidaknya harus bisa menunjukkan kekuatan 3 kali lipat, kan? Zuan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil nafas dalam-dalam, lalu mengedarkan semua kinya melalui pola khusus. Kemudian, tinjunya menghantam keluar. Pada saat itu, gesekan antara tinjunya dan udara menghasilkan cahaya putih yang menyelaukan. Sebuah kawah yang tampaknya tak berdasar muncul di hadapannya, membentang tanpa henti. Seluruh domain bulan darah bergetar hebat. Yun Jianyu harus menarik beberapa lusin zang untuk menghindari serangan itu. Kemudian, dia kembali dengan ekspresi aneh, berseru, kamu tidak mengatakan satu hal pun sebelum kamu menyerang. Domainku hampir hancur oleh pukulanmu. Dalam dunia mereka sendiri, seorang Grandmaster seperti Dewa Pendiri. Mereka dapat menetapkan berbagai hukum dan prinsip di dalam ruang mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di dalamnya, mereka tetap tidak akan bisa berbuat banyak untuk domain tersebut. Itu, kecuali seseorang dengan level yang sama atau lebih tinggi melepaskan domain mereka sendiri. Kedua domain kemudian akan saling mengimbangi kekuatan satu sama lain. Namun, Zuan hampir menghancurkan wilayahnya, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Yun Jianyu tidak marah sama sekali. Dia malah merasa agak senang ketika dia bertanya, kamu dapat mencapai peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Zuan berkata dengan serius, aku takut aku akan menyakitimu dan menahan diri sedikit. Saya harus bisa mencapai peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Petik 2. Yun Jianyu terdiam. Seorang Master Sekte Iblis yang mulia seperti dia sebenarnya telah ditunjukkan belas kasihan oleh seorang junior. Tentu saja, dia tahu itu karena dia terluka parah saat ini, dan dia benar-benar mengkhawatirkannya. Bagaimana kamu bisa mencapai level setinggi itu dengan Star Shattering Imprint, mencapai peningkatan kekuatan 10 kali lipat dengan segera? Dia bertanya, hampir sok. Apakah ini sulit? Zuan bertanya dengan bingung. Berapa banyak peningkatan yang bisa dicapai oleh Master Sekte Kakak Besar pada awalnya ketika kamu pertama kali mempelajarinya? Tentu saja, 10 kali. Kamu benar, itu tidak terlalu sulit. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, masih ada beberapa yang bisa mencapai level ini dari awal selama beberapa generasi kita, jawab Yun Jianyu, meskipun pipinya sedikit memanas. Dia sebenarnya hanya mampu mencapai peningkatan 7 kali lipat ketika dia pertama kali mempelajari teknik ini, dan dia sebenarnya sudah menjadi sosok yang benar-benar menakjubkan, bakat langka yang hanya muncul sekali dalam ribuan dan ribuan tahun keberadaan Sekte Suci-nya. Namun hari ini, monster kecil ini bahkan lebih konyol. Tapi dia peduli dengan wajah, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan di depan seseorang dari generasi muda? Hah? Baru saja, bukankah saya mendengar Anda mengatakan bahwa hanya beberapa jenius yang bisa mencapai peningkatan kekuatan 7 kali lipat? Zuan bertanya, agak bingung. Ahem, Yun Jianyu membuang muka, ekspresinya agak tidak wajar saat dia berkata, Aku mengatakan itu karena aku khawatir kamu akan terlalu berambisi, jadi aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika saya tahu Anda memiliki bakat seperti ini, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Oh, Zuan juga tidak terlalu memikirkannya. Yun Jianyu merasa sedikit bersalah. Dia khawatir dia akan terus mengajukan pertanyaan, jadi dia dengan cepat menghilangkan domainnya. Yan Suehen dan Yu Yan Luo sudah bergegas ketika mereka mendengar suara itu. Mereka bertanya, bagaimana pelajarannya? Yun Jianyu merasa sedikit tidak nyaman dan gugup karena suatu alasan. Hanya setelah beberapa waktu dia berkata, ini berjalan sangat baik. Sedikit kelembutan muncul di mata dingin dan jernih Yan Suehen. Dia berkomentar, bakatnya benar-benar cukup bagus. Tiba-tiba, gemuruh mengguncang gua di sekitar mereka. Mereka bisa mendengar suara cacing yang menakutkan di kejauhan lagi. Sepertinya telah menemukan kita, dan itu menunjukkan kepada kita betapa marahnya itu, kata Yu Yan Luo khawatir. Kita harus cepat, akan sangat buruk jika cacing itu menyebabkan tambang ini runtuh. Dia adalah pemimpin klan Yu, dan ranjau ini adalah fondasi klan Yu. Dia secara alami tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka. Yang lain, di sisi lain, khawatir bahwa lebih banyak makhluk akan masuk melalui celah spasial jika mereka menunggu lebih lama lagi. Mereka dengan cepat mulai mendiskusikan detail rencana. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa Yan Suehen dan Yun Jianyu akan menarik perhatian cacing maut berskala dari depan untuk memungkinkan Zuan mendekat secara diam-diam. Kemudian, Zuan akan memberikan pukulan fatal. Mereka berdua adalah Grandmaster, dan jiwa mereka sangat kuat. Mereka bisa merasakan lingkungan mereka bahkan dalam kegelapan mutlak. Kurangnya cahaya tidak akan mempengaruhi gerakan mereka sama sekali. Yu Yan Luo akan berjaga-jaga dari kejauhan, membantu mereka berjaga-jaga dari serangan tiba-tiba cacing yang lebih kecil dan memastikan bahwa mereka memiliki jalan keluar. Setelah memutuskan strategi, mereka menjelajah lebih dalam ketambang. Mereka relatif kecil, jadi cacing kematian berskala akan menemukannya. Namun, induk cacing menjerit dari waktu ke waktu. Selanjutnya, semakin dekat mereka, semakin tebal kabut hitam di sekitar mereka tumbuh, membuatnya sangat mudah ditemukan. Segera, mereka semua mengambil posisi. Cacing kematian berskala tidak merangkak di tanah seperti cacing biasa, sebaliknya, ia bersembunyi di bawah tanah hampir seluruhnya. Hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang akan terlihat di atas permukaan. Yun Jianyu dan Yan Suhen dengan cepat mulai menyerangnya dengan skill masing-masing. Tentu saja, mereka memastikan untuk tidak melepaskan cahaya apapun dalam prosesnya. Di sisi lain, cacing kematian berskala tidak memiliki mata. Daerah itu juga benar-benar gelap. Skri. Dengan penggilingan yang lebih keras yang mematikan kulit kepala, setengah dari cacing kematian berskala bergegas keluar dari tanah. Itu jelas marah. Manusia tercela ini, itu sudah menyerah untuk mengganggu mereka, namun mereka benar-benar berani memprovokasi sekarang. Itu membuka mulutnya, menembakkan semburan kabut hitam tebal ke kedua wanita itu. Tapi mereka berdua tahu betapa hebatnya serangan itu dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Keduanya mengelak ke satu sisi. Sinar kabut hitam menghantam dinding, segera menimbulkan korosi dan meninggalkan kawa besar. Mudah untuk membayangkan bagaimana jika serangan itu mengenai, bahkan jika keduanya berada dalam kondisi terkuat mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Mereka tidak lari dan malah bergerak di sekitar cacing, memungkinkan Zuan untuk mendekati musuh dengan lebih mudah. Cacing kematian berskala tiba-tiba menembakkan sesuatu yang mirip dengan sepasang pedang terbang dari mulutnya, yang dengan cepat mengejar kedua wanita itu. Sepasang bila telah disempurnakan dari rahang besar yang telah ditumpahkan cacing selama bertahun-tahun. Mereka bahkan lebih kuat dari pedang terbang beberapa pembudidaya manusia. Biasanya, Yun Jianyu dan Yansuehen akan memiliki beberapa cara untuk menangani kedua senjata tersebut. Namun, mereka terluka parah dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Pada beberapa kesempatan, mereka dikelilingi oleh bahaya. Karena perbedaan kualitas pil yang mereka konsumsi, Yun Jianyu jelas belum pulih sebanyak Yansuehen. Setelah menghindar beberapa kali, dia tidak berdaya untuk melakukannya lagi. Dia berpikir untuk memblokir serangan dengan bagian tubuhnya yang tidak penting, tetapi dia khawatir apakah dia bisa menahan racun musuh yang menakutkan. Tiba-tiba, Yansuehen bergegas mendekat dan meraihnya, nyaris menghindari serangan cacing kematian berskala. Yun Jianyu sedikit terkejut. Keduanya telah saling berhadapan selama bertahun-tahun, keduanya ingin mengakhiri hidup satu sama lain. Dia tidak pernah mengharapkan wanita lain untuk menyelamatkannya di sini. Tetap saja, meskipun dia bersyukur, dia berkomentar, siapa yang ingin kamu menyelamatkanku? Bukannya aku tidak bisa menghindarinya. Bahkan saat dia berbicara, dia menggunakan jejak penghancur bintangnya untuk menghancurkan salah satu pedang panjang berbisa yang ditujukan ke punggung Yansuehen. Teruslah bermimpi, siapa yang mencoba menyelamatkanmu? Aku ingin membunuhmu sendiri, aku tidak ingin kamu mati karena monster seperti ini sebelumnya. Yansuehen juga tidak berbasa-basi. Ketika dia mendengar kedua wanita itu berdebat satu sama lain, wajah Yu Yan Luo menjadi gelap. Jika ada orang lain yang melihat ini, bola mata mereka mungkin akan keluar begitu saja, bukan? Dua Grandmaster yang bisa mendominasi dunia ini sebenarnya bertarung di sini seperti saudara perempuan. Dia juga tidak hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Dia terus-menerus menggambar di udara, memberi mereka berdua segala macam halo berkat. Yun Jianyu dan Yansuehen segera merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Kecepatan, generasi, dan kemampuan lainnya semuanya meningkat pesat. Mereka memiliki pengetahuan dalam hak mereka sendiri dan dengan cepat menyadari bahwa ini adalah berkah yang diberikan oleh Dao Seni Akademi. Jika ada waktu lain, lingkaran cahaya berkat tidak akan benar-benar membantu mereka sama sekali, bahkan mungkin memiliki efek sebaliknya. Bagaimanapun, Grandmaster membutuhkan kendali mutlak atas tubuh mereka sendiri. Jika ada hal lain yang mengganggu mereka, itu bisa menyebabkan penilaian mereka menyimpang. Tetapi dalam kondisi lemah mereka, buff semacam itu sangat berguna. Paling tidak, mereka tidak lagi harus berjuang keras melawan rahang terbang Skalet Deduum. Aku tidak menyangka akhirnya akan berhutang budi pada wanita ini, Yun Jianyu dan Yansuehen keduanya merasa agak aneh. Lebih mudah bagi mereka berdua untuk menerima bantuan satu sama lain, karena mereka terlalu akrab satu sama lain setelah bertarung selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, mereka benar-benar berhutang budi pada Yun Jianluo. Kecantikannya yang konyol membuat kedua wanita itu merasakan bahaya yang cukup besar. Antara hubungan dekatnya dengan Zuan dan identitasnya sebagai Medusa. Kedua wanita itu tidak tahu mengapa, tetapi mereka secara tidak sadar tidak ingin berhutang apapun padanya. Tetapi mereka juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu pada saat itu, karena mereka menyadari bahwa induk cacing mulai menyelam di bawah tanah secara berkala sebelum keluar dari permukaan. Itu jelas memutuskan untuk bersembunyi di bawah tanah, mencari peluang bagus untuk memberikan pukulan fatal pada mereka berdua. Itu menunggu waktunya, menunggu untuk mengeluarkan mereka dalam satu gerakan. Kedua wanita itu mulai berkeringat. Dengan penilaian mereka, mereka berdua tahu dengan pasti bahwa mereka tidak akan bisa mengelak lagi setelah tiga detik berlalu. Saat itu, kilatan hitam pekat tiba-tiba berkedip di sisi cacing kematian berskala. Zuan muncul, menusukkan pisau keluar seperti petir. Cacing kematian berskala terkejut. Indranya, baik fisik maupun spiritual, sangat berkembang dengan baik. Tidak ada satu hal pun di dalam area gelap ini yang bisa lolos dari persepsinya. Tapi dari mana orang ini berasal. Hanya ketika dia menyerang, dia merasakan kehadirannya. Sekarang, sudah terlambat untuk menghindar atau melakukan serangan balik. Naluri binatangnya mengatakan bahwa belati itu berbahaya. Cahaya hitam berputar di sekitarnya saat dengan panik mengumpulkan kekuatan di seluruh tubuhnya untuk bertahan melawan serangan itu. Sayangnya, itu tidak punya banyak waktu dan tidak bisa memasang pertahanan yang sempurna. Belati itu tiba dengan momentum yang benar-benar ganas, memotong langsung menembus penghalang energinya yang belum sepenuhnya mengeras. Kemudian, itu menabrak sisik cacing dengan pekikan logam yang menusuk telinga, percikan terbang ke segala arah. Pertahanan Skalet Deduum sebenarnya sangat tangguh. Yun Jianyu merasa sedih. Dia akrab dengan jejak penghancur bintang, jadi dia jelas menyadari bahwa pada saat itu, tingkat keberhasilan 50% jejak penghancur bintang tidak berhasil. Bab 1172 Yun Jianyu menggigil ketakutan, berpikir, semuanya sudah berakhir. Skenario persis yang paling dia takuti telah terjadi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mempertaruhkan semuanya. Meskipun begitu, dia telah kalah dalam perjudian. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa Jianyu akan segera dibunuh oleh musuh. Mereka bertiga juga tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan mundur seribu langkah dan berasumsi bahwa beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, cacing kematian berskala tidak akan tertipu dengan mudah untuk kedua kalinya. Selama itu bersembunyi di bawah tanah, siapa yang bisa melakukan apa saja untuk itu. Sejak saat itu, ia hanya akan menunggu waktu di bawah tanah, hanya menyerang ketika ada peluang bagus. Mereka hanya akan bisa bertahan secara pasif pada saat itu karena menyerang lagi dan lagi. Pada saat itu, satu kesalahan akan membuat mereka menjadi makanan. Yan Suehen jelas menyadari itu juga. Dia menatap Yun Jianyu dan menangis, hal-hal yang kamu ajarkan padanya terlalu tidak bisa diandalkan. Anda akhirnya mengirim Zuan sampai mati. Ketika dihadapkan dengan kritik seperti itu dari musuh lamanya, untuk pertama kalinya, Yun Jianyu tidak membalas. Sebaliknya, dia hanya melihat dengan gugup ke arah Zuan. Saat itu, cacing kematian berskala bergerak. Tiba-tiba berbalik, menggigit tempat Zuan baru saja berada. Tapi Zuan sudah menggunakan grengale untuk memindahkan beberapa sang. Dia meninggalkan tumpukan berbagai macam botol dan wadah di lokasi aslinya. Cacing maut berskala kebetulan menggigit tempat itu, menelan wadah-wadah itu. Yan Suehen dan Yun Jianyu mengerutkan kening. Apakah Zuan berencana untuk meracuninya? Mereka jelas tahu bahwa cacing itu awalnya berbisa. Itu memiliki toleransi racun yang sangat tinggi. Mungkin tidak ada racun yang bisa melukainya, kan? Yu Yan Luo bahkan lebih khawatir karena dia secara pribadi melihat Venom Child dikunyah sampai mati oleh Skalet Deduum. Saat itu, ketika Venom Child berada di ambang kematian, bahkan racun terbaiknya pun tidak mampu melakukan apapun terhadap cacing itu. Venom Child sangat ahli dalam menggunakan racun, dan cacing yang telah menggigitnya tidak lebih dari cacing biasa, namun racunnya tidak melakukan apa-apa. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan cacing induk yang lebih tangguh. Tidak mengherankan bahwa meskipun cacing kematian berskala telah dengan jelas merasakan botol obat, itu masih tidak menghindarinya sama sekali dan baru saja menelannya. Obat-obatan ini mungkin tidak lebih dari makanan untuk itu. Saat itu, Zuan muncul di sebelah para wanita. Dia meraih tangan mereka dan berlari dengan panik, menangis, apa yang kalian semua lihat. Lari. Yun Jianyu dan Yan Suhen sama-sama tercengang. Sedikit rona merah muncul di wajah mereka. Untungnya, tidak ada dari mereka yang bisa melihat satu sama lain karena gelap gulita. Mereka dengan cepat melepaskan tangan Zuan. Mereka berdua sudah memulihkan sedikit kultivasi. Bagaimanapun, mereka adalah Grandmaster, jadi mereka tidak jauh lebih lambat darinya. Zuan tidak terlalu memperhatikan itu. Dia telah mengkhawatirkan bagaimana dia akan membawa Yu Yan Luo bersamanya. Pada saat dia mencapainya, tangannya kosong, jadi dia meraihnya dan berlari. Yan Suhen memperhatikan itu dan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Namun, dia dengan cepat tersadar dari linglungnya dan berteriak, kita tidak akan bisa lolos dari pengejaran cacing maut itu dengan kecepatan kita saat ini. Namun, tiba-tiba dia tercengang. Dia melihat bahwa Deduom tidak mengejar mereka, dan malah mulai menyentak liar ke depan dan ke belakang di tempatnya. Hanya setelah mereka mencapai tempat yang aman, mereka semua berhenti. Yan Suhen bertanya, Racun macam apa yang kamu berikan pada cacing aneh itu? Mengapa itu terlihat seperti diracuni? Petik 2 Yu Yan Luo mengemukakan apa yang terjadi dengan Venom Child sebelumnya juga. Ketiga wanita itu semua penasaran. Sayangnya, Zuan tidak memberi mereka detail apapun yang mereka tanyakan. Akhirnya, bahkan Yun Jianyu mulai terdengar marah saat dia berkata, Ah Zu, kita semua berada di kapal yang sama di sini. Kami tidak menyembunyikan apapun dari Anda, jadi mengapa Anda menyembunyikan ini dari kami? Untuk pertama kalinya, Yan Suhen berdiri di sisi yang sama dengannya. Keduanya telah mengajarinya teknik terbaik mereka, namun dia masih tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 1 0 0 plus 100 plus 100. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 1 0 0 plus 100 plus 100. Yu Yan Luo berbicara untuk Zuan dan berkata, Senior, tolong jangan salah paham. Ah Zu bukan tipe orang seperti itu. Pasti ada sesuatu yang terlalu memalukan untuk dia bicarakan. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Yan Suhen semakin dingin. Yun Jianyu juga mendengus. Kamu satu-satunya orang baik di sini, dan kita semua adalah penjahat. Yu Yan Luo juga merasa dirugikan. Dia secara tidak sadar mempercayai Zuan, jadi dia berbicara karena takut dia akan salah paham. Tetapi pada akhirnya, keduanya menafsirkannya sebagai rencananya. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Zuan hanya bisa berkata, Saya bisa memberitahu Anda semua, tetapi Anda tidak boleh marah. Obatmu bekerja melawan cacing itu, jadi mengapa kita harus marah? Tanya Yun Jianyu dan Yan Suhen, agak bingung. Baiklah kalau begitu, kata Zuan. Karena benda yang aku lemparkan ke mulutnya adalah, Bull Scream, 18 Angin Musim Semi, Waris Bigone. Yu Yan Luo berteriak ketakutan. Pipinya merona merah, karena pernah menjadi korban langsung Bull Scream. Ketika dia ingat apa yang telah terjadi, dia ingin merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi selamanya. Yan Suhen bingung. Dia bertanya, Obat apa itu? Mempertimbangkan statusnya dan reputasinya sebagai ratu es, siapa yang berani membawa obat-obatan seperti itu kepadanya? Di sisi lain, Yun Jianyu, meskipun berstatus tinggi, berasal dari sekte iblis dan telah mendengar segala macam rumor. Dia mendengus dan berkata, mereka semua afrodisiak kelas bawah. Ah! Yan Suhen tercengang. Lapisan samar kemerahan muncul di kulitnya yang berkilau. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 198 plus 198 plus 198 plus 198. Zuan menjadi depresi ketika dia melihat ekspresi marahnya. Yun Jianyu berbicara lagi. Sebenarnya, menyebut mereka, rendahan, kurang tepat, mereka semua yang terbaik dari yang terbaik di bidangnya. Efeknya ratusan hingga ribuan kali lebih kuat daripada obat lain dalam kategorinya. Sialan, bagaimana kamu memiliki begitu banyak barang ini? Kamu benar-benar seorang wanita. Petik 2. Dia sebenarnya cukup senang. Sebelumnya, dia tanpa perasaan mencoba untuk memecah Zuan dan Kiyu Honglei. Sekarang, itu tampaknya merupakan pilihan yang baik, atau Honglei mungkin menderita karena obat-obatannya. Zuan tampak sangat dirugikan. Dia memprotes, saya korban di sini. Ada penjahat yang menggunakan obat-obatan ini untuk menyakiti orang lain, tetapi kemudian saya dengan gaga berani melangkah maju untuk menyelamatkan korban mereka. Obat-obatan ini semua hanya rampasan perang yang diperoleh dari orang-orang itu. Yun Jianyu memiliki senyum ambigu di bibirnya saat dia berkata, oh, betapa hebatnya kamu. Yan Sui Hen tidak memperhatikan implikasinya dan hanya dengan dingin berkata, jika Anda benar-benar tidak memiliki pikiran buruk, mengapa Anda menyimpan barang-barang ini pada Anda? Seorang pria akan menghancurkan mereka semua. Zuan berkata dengan ekspresi tegas, Master Sekte adalah Grand Master yang terhormat, bagaimana Anda bisa mengajukan pertanyaan ke kanak-kanakan seperti itu? Izinkan saya bertanya kepada Anda, pedang kepingan salju Anda dan teknik yang digunakan oleh orang-orang jahat itu dapat merenggut nyawa, jadi bagaimana Anda bisa memutuskan mana yang baik atau jahat? Yan Sui Hen tanpa sadar menjawab, berdasarkan pengguna, tentu saja. Mempertimbangkan motif mereka yang berbeda, Anda dapat mengetahui apakah mereka baik atau jahat. Petik 2. Benar? Jadi pada akhirnya, itu tergantung pada yang menggunakannya, jawab Zuan. Narkoba dapat digunakan untuk menyakiti orang lain, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelamatkan orang. Yan Sui Hen mendengus, bagaimana obat kotor seperti ini bisa digunakan untuk menyelamatkan orang? Zuan menatapnya dengan aneh dan membalas, bukankah aku hanya menggunakannya untuk menyelamatkanmu? Yan Sui Hen kehilangan kata-kata. Dia tahu Zuan terlibat dalam tipu muslihat, namun dia benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Yu Yan Luo bertanya dengan rasa ingin tahu, ah Zuu, anak racun menggunakan segala macam racun untuk melawan cacing itu, namun tidak ada yang berhasil. Mengapa obatmu ini bekerja? Itu mungkin karena barang-barang ini bukan racun, melainkan memperbesar keinginan utama seseorang seribu kali lipat, Zuan menjelaskan sambil tersenyum. Hidup Venom Child tergantung pada seutas benang pada saat itu, jadi dia secara tidak sadar memilih untuk menggunakan racun. Dia tidak akan menyadari bahwa obat jenis inilah yang akan sangat efektif. Saya ingat bahwa cacing kematian berskala adalah perempuan. Dalam hal ini, saya pikir obat-obatan ini mungkin berguna. Setelah saya mencobanya, tentu saja mereka efektif. Petik 2 Yun Jianyu berkata sambil menghela nafas, Berat, kamu cukup tajam. Saya pikir anda sudah selesai, tetapi anda benar-benar menemukan jalan keluar dari situasi yang mengerikan itu. Petik 2 Zuan menatapnya dan berkata, Aku sebenarnya sangat berterima kasih padamu. Andalah yang memberi tahu saya bahwa saya harus siap secara mental untuk kemungkinan kegagalan Star Shattering Imprin. Itu sebabnya saya punya rencana cadangan. Petik 2 Yun Jianyu membuka mulutnya, terlihat sangat bertentangan. Dia sebenarnya baru saja mengatakan itu tanpa terlalu banyak berpikir, tetapi Zuan sebenarnya benar-benar mengingatnya. Tidak heran meskipun kultivasinya tidak tinggi sebelumnya, dia berhasil melarikan diri dari segala macam situasi berbahaya, bahkan menjadi semakin kuat. Mata Honglei cukup bagus, tetapi murid wanita batu dingin ini berhasil bertindak lebih dulu. Ah, aku sangat marah. Beberapa teriakan aneh muncul dari kejauhan, disertai dengan suara aktivitas. Zuan berkata, efeknya mungkin akan segera hilang. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Obat-obatan itu mungkin tidak akan bertahan lama melawan tubuhnya yang besar. Semua wanita tersipu. Jika itu manusia, mereka mungkin tidak akan setuju untuk pergi. Tetapi karena itu adalah cacing, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Kelompok itu dengan cepat mengikuti suara ke sebuah gua besar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Ada beberapa cacing kematian yang lebih kecil berkumpul di sana. Mereka semua berkelok-kelok di sekitar induk cacing, tampaknya memberikan semua yang mereka miliki. Beberapa cacing kematian tergeletak di tanah di dekatnya, mereka semua benar-benar diam, seolah-olah mereka telah tersedot kering. Di bawah cahaya redup, sisik mereka memantulkan pancaran warna-warni, membuat suasana terlihat lebih aneh. Bab 1173 Zuan khawatir tentang bagaimana dia akan menyingkirkan cacing kematian itu. Lagi pula, mereka datang dan pergi dengan bebas di bawah tanah, membuat mereka hampir tidak mungkin dilacak. Cacing induk lebih mudah ditemukan, tetapi cacing kecil sangat sulit ditemukan. Sekarang, mereka tampaknya telah menyelamatkannya cukup banyak waktu. Cacing induk tampaknya telah memanggil bawahannya untuk membantunya menyingkirkan racun. Tentu saja, karena perbedaan besar dalam kekuatan dan perbedaan ukuran tubuh mereka, satu atau dua cacing biasa tidak bisa berbuat banyak sama sekali. Itulah sebabnya cacing induk telah melepaskan feromon dalam jumlah besar. Cacing yang tersebar di seluruh tambang telah merasakan feromon dan bergegas dengan liar dalam hirup pikuk. Mereka sama sekali tidak peduli berapa banyak teman mereka yang ada di sana, dan masih melakukan yang terbaik untuk masuk ke dalam. Kelompok Zuan merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika melihat cacing yang tak ada habisnya. Mereka bahkan mulai merasa sedikit sesak. Saat dia melihat cacing-cacing itu kawin dengan marah, ekspresi Zuan aneh. Apakah cacing ini bawahannya atau keturunannya? Jika mereka adalah keturunannya, maka. Tapi dunia serangga selalu sangat berantakan untuk memulai, dan hal semacam itu tidak terlalu aneh. Dia sedang tidak ingin memikirkan masalah etika yang melibatkan serangga aneh ini, dan malah memperhatikan bahwa cacing yang tergeletak di samping tidak bergerak sama sekali. Mengisap kering, Zuan memiliki ekspresi aneh. Cacing induk ini benar-benar ganas. Setelah kawin, dia bahkan menyedot esensi mereka hingga kering. Cacing induk tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti, bahkan setelah mengisap begitu banyak cacing kecil yang sudah kering. Cacing biasa terus melemparkan diri ke arahnya satu demi satu, tampaknya tidak takut sama sekali. Seolah-olah berbagi dalam bebannya adalah kehormatan tertinggi. Namun, itu juga baik-baik saja. Ini menyelamatkan kelompok dari kesulitan menghilangkan cacing satu per satu. Zuan awalnya khawatir obat itu tidak akan efektif. Dia tidak menyangka mereka benar-benar begitu mematikan saat dicampur bersama. Jika manusia menelan semuanya, apa yang akan terjadi? Saya harus melakukan penelitian nanti dan melihat rasio apa yang harus saya campurkan untuk memperbesar efek hingga tingkat terbesar. Ahem, ini murni demi sains. Meskipun tempat itu sangat gelap, mereka semua ahli. Mereka masih bisa menyatukan adegan itu dalam pikiran mereka. Gunakan kesempatan ini untuk menyerangnya. Seru Yan Suhehen. Ekspresinya agak tidak wajar. Adegan itu jelas memberikan pukulan besar bagi dirinya yang biasanya tidak fana. Zuan berkata pelan, mari kita tunggu sebentar lagi. Yan Suhehen tercengang. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan ingin menonton sekelompok cacing kawin. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehen untuk plus 37 plus 37 plus 37. Lupakan dia, bahkan Yun Jianyu dan Yu Yan Luo menatapnya dengan alis terangkat, ekspresi mereka aneh. Zuan dengan cepat menyadari bahwa pikiran mereka menuju ke arah yang salah. Dia menjelaskan, apakah kalian semua tidak memperhatikan bahwa serangga biasa itu mati setelah disedot hingga kering. Kita harus menggunakan ini untuk menyingkirkan cacing yang tersembunyi di seluruh tambang. Jika tidak, jika kita menyingkirkan induk cacing dan cacing lainnya bersembunyi, kita mungkin tidak dapat menemukannya lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka mungkin bereproduksi sendiri, dan induk cacing baru mungkin muncul. Yan Suhehen, Yun Jianyu, dan Yu Yan Luo tidak bodoh. Mereka segera menyadari bahwa menunggu sedikit lebih lama adalah pilihan terbaik. Bagaimana jika ada cacing betina lain yang belum menyeberang? Lagi pula, lagi pula, Yan Suhehen terdiam, terlalu malu untuk melanjutkan. Yu Yan Luo berkata sambil tersenyum, Master Sekte Yan, untuk spesies seperti mereka, seringkali, hanya pemimpinnya yang perempuan. Selama pemimpin tetap ada, tidak ada kemungkinan ras mereka menghasilkan betina kedua. Hanya ketika betina pergi, cacing-cacing lainnya saling bertarung. Salah satunya kemudian berganti jenis kelamin dan menjadi induk cacing baru. Karena itulah kekhawatiran Ah Su masuk akal. Jika kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan semua cacing di satu tempat, mereka akan berkembang biak dan menjadi populasi besar lagi. Dia mengerti hal semacam ini sedikit lebih baik daripada manusia. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan medusa di dalam dirinya. Jadi itu saja, kalau begitu mari kita tunggu sebentar lagi, kata Yan Suhehen. Meskipun dia tidak terbiasa dengan adegan seperti itu, dia masih mengakui penjelasan mereka. Yun Jianyu berkata sambil mencibir, untuk apa kamu bertingkah tidak bersalah. Ini hanya beberapa cacing yang kepanasan, namun Anda sudah terlihat seolah-olah Anda tidak bisa menerimanya. Petik 2 Yan Suhehen membalas dengan kesal, Iblis, apakah kamu selalu harus melawanku? Yun Jianyu mendengus. Ini salahmu karena selalu terlihat murni dan bersih. Aku tidak menyukainya. Anda, tatapan Yan Suhehen menjadi dingin. Tangannya sudah berada di gagang pedangnya. Zuan dengan cepat berdiri di antara mereka dan bertanya, bisakah kalian berdua tidak bertarung sekarang? Bagaimana jika Anda akhirnya memperingatkan induk cacing itu? Semuanya akan berakhir kalau begitu. Petik 2 Dalam situasi lain, mereka pasti sudah ditemukan oleh induk cacing itu. Tetapi karena diliputi kesenangan, konsentrasinya menjadi jauh lebih lemah. Itulah mengapa kelompok mereka hanya bisa menonton dengan santai dari satu sisi. Yun Jianyu dan Yan Suhehen secara alami tahu betapa kritisnya situasinya. Mereka berdua mendengus dan membuang muka, keduanya berpikir, tidak terlihat, tidak terpikirkan. Sama seperti itu, mereka terus diam-diam mengamati pemandangan itu. Agar tidak ketahuan, mereka bersembunyi di balik gundukan tanah dan hanya mengintip sedikit untuk melihat apa yang terjadi di sisi lain. Mereka semua berdekatan, jadi Zuan merasakan beberapa sensasi lembut dan wawangian yang luar biasa di sekelilingnya. Sensasi panas dan sedikit berbahaya jelas milik Yun Jianyu. Aroma manis, seperti aroma anggrek di dalam lembah yang dibawa oleh angin sepoi-sepoi, adalah milik Yan Suhehen. Wawangian yang samar, elegan, namun bermartabat adalah milik Yu Yan Luo. Zuan mungkin satu-satunya dalam sejarah yang bisa menikmati aroma mereka begitu dekat. Dia bahkan mulai mengagumi dirinya sendiri. Dia benar-benar berhasil mengenali setiap orang dari mereka melalui hidungnya sendiri. Apakah ini keterampilan legendaris pendeteksi aroma wanita? Tetapi dia memperhatikan bahwa para wanita di sekitarnya semuanya terengah-engah. Dia tidak yakin apakah itu karena cacing-cacing yang bersanggama di kejauhan, atau karena mereka menyadari bahwa dia sedang mengendus pelan. Tetapi yang tidak terduga adalah tidak ada satupun dari mereka yang berbicara untuk mengkritiknya. Saat dia dikelilingi oleh kelembutan dan beberapa aroma yang indah, dia merasa bahwa menunggu sebentar tidak terlalu buruk sama sekali. Dua jam berlalu. Kenapa mereka belum selesai? Seru Yan Suhehen. Wajahnya benar-benar merah. Tidak ada yang berani mengemukakan hal-hal seperti itu dihadapannya secara normal, apalagi menampilkannya di depannya. Dia sudah menahan rasa malu untuk waktu yang lama, dan matanya akan menjadi sakit. Namun, tidak ada tanda-tanda situasi berakhir sama sekali. Bagian terburuknya adalah orang di sebelahnya terlalu dekat. Meskipun tangannya tetap di tempat yang seharusnya, dia mengendus dari waktu ke waktu, dengan jelas menghirup aromanya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia sedang dilanggar, meskipun hal seperti itu jelas tidak pernah terjadi. Bagian terburuknya adalah dia menyadari bahwa dia bahkan tampaknya tidak terlalu menentangnya. Karena alasan itu, seluruh tubuhnya menjadi semakin sensitif, sampai akhirnya dia tidak tahan lagi. Yun Jianyu menatap Zuan dengan bingung dan bertanya, obatmu itu benar-benar memiliki efek yang berkepanjangan. Meskipun dia berasal dari sekte iblis dan telah mendengar hal-hal ini, dia tidak pernah secara pribadi mengalami hal semacam itu. Itulah mengapa pengetahuannya tentang mereka benar-benar tidak jauh lebih baik daripada pengetahuan Yansuehen. Dia jelas memperhatikan apa yang dilakukan Zuan dengan hidungnya. Meskipun dia agak malu, dia hanya menganggapnya sebagai efek dari pesonanya sendiri. Pada saat yang sama, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus mencari kesempatan bagus untuk memberi pelajaran pada bocah ini dengan benar. Dia benar-benar berani memiliki pemikiran seperti itu tentangku. Tetapi di depan wanita lain, dia memutuskan untuk meninggalkannya dengan sedikit bermartabat. Zuan berkeringat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Yu Yan Luo angkat bicara. Ini sebenarnya cukup normal. Banyak spesies melakukan hal itu cukup lama. Misalnya, ketika ras ular bersanggama, mereka sering dapat melanjutkan selama berjam-jam. Ketika dia selesai berbicara, dia tercengang. Dia menemukan bahwa yang lain semua menoleh untuk melihatnya, ekspresi mereka sangat aneh. Yan Suhen dan Yun Jianyu sangat terkejut, meronta-ronta seolah-olah mereka malu dengan inferioritas mereka. Yu Yan Luo segera menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya berubah menjadi merah seluruhnya. Aku tidak sedang membicarakan diriku sendiri. Hanya individu ras ular biasa. Aku memiliki sebagian besar darah manusia di dalam diriku. Tetapi semakin dia mencoba menjelaskan, semakin dia panik. Dia hampir menangis ketika tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang lembut meraih tangannya. Ketika dia merasakan sentuhan nyaman Zuan, dia merasa lebih malu. Apa aku menakutinya? Saat itu, bukankah ibu adalah medusa penuh? Namun ayah masih menikahinya. Tapi dia tidak bisa menjelaskan hal-hal seperti itu. Seluruh wajahnya menjadi merah, dan dia tampak hampir seperti asap akan muncul dari atas kepalanya. Ekspresi yang lain aneh saat pikiran mereka pergi ke segala arah. Namun, mereka terus bersembunyi dan mengamati situasi. Dua jam lagi berlalu, dan mereka semua waspada. Sudah hampir waktunya. Ada mayat cacing kematian di mana-mana. Hanya beberapa cacing yang tersisa kusut di sekitar induk cacing. Zuan berkata pelan, tunggu di sini. Aku akan pergi, dan akan segera kembali. Dia bermaksud mencoba penyergapan. Cacing induk masih dikuasai oleh kesenangan yang tersisa, jadi kewaspadaannya akan jauh lebih rendah dari biasanya. Dia tidak membutuhkan mereka untuk mengalihkan perhatiannya. Hati-hati, semua wanita berbicara serempak. Kemudian, mereka saling memandang dengan ekspresi yang tidak wajar. Mengapa mereka tiba-tiba merasa seperti saudara perempuan yang mengirim suami mereka? Yu Yan Luo tidak terlalu keberatan. Dia sudah mengkonfirmasi hubungannya dengan Zuan. Yan Sui Hen, di sisi lain, jengkel dengan perasaannya yang berubah-ubah. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah dilakukan oleh metode anehnya atau apakah dia benar-benar secara tidak sengaja akhirnya menyukainya. Yun Jianyu juga merasa sangat tidak nyaman. Apa yang salah denganku? Kenapa aku merasa sangat canggung? Zuan kemudian menggunakan Hidden in the Dark untuk dengan cepat mendekati induk cacing besar itu. Begitu dia mendekat, bau yang memuatkan memenuhi lubang hidungnya. Namun, dia tetap tidak terpengaruh. Ekspresinya yang tegas benar-benar tidak berubah saat dia tiba di sebelah induk cacing. Dia bahkan secara pribadi memeriksa mayat cacing kematian yang tersebar di mana-mana. Ada beberapa yang rahang dan perasanya masih sedikit gemetar, tetapi esensinya sudah tersedot kering. Mereka tidak akan bertahan. Hanya ketika dia lebih dekat dia menyadari bahwa perut induk cacing itu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya juga menggeliat terus-menerus. Saat itu, telur perlahan keluar satu demi satu. Setiap satu seukuran bola basket, dan mereka ditutupi cairan kental. Telur-telur itu dengan cepat menumpuk seperti gunung kecil. Di kejauhan, semua wanita terkejut. Bukankah ini agak terlalu cepat? Itu baru saja berhubungan dengan semua cacing itu, kan? Namun itu sudah dan melahirkan. Ketika dia melihat Yan Suhen dan Yun Jianyu berbalik ke arahnya dengan ekspresi aneh, Yu Yan Luo merasa malu dan kesal. Dia memprotes, Mengapa kalian semua menatapku? Bab 1174, Pengorbanan Kedua wanita itu merasa malu. Hanya saja ketika mereka mengingat analogi Yu Yan Luo sebelumnya, mereka secara tidak sadar memikirkan fakta bahwa dia adalah seorang medusa. Ras ular sebenarnya tampak sangat mirip dengan cacing kematian, jadi mereka akhirnya tanpa sadar membuat hubungan itu. Namun, mereka berdua tahu bukan itu masalahnya, jadi mereka segera mencari di tempat lain. Mereka ingin melihat apakah Zuan akan berhasil kali ini. Yu Yan Luo tidak mau repot-repot menyalahkan mereka. Dia juga mendekati mereka untuk melihat apa yang terjadi. Sayangnya, selain cacing kematian, dia tidak merasakan apa-apa. Dia khawatir, jadi dia dengan cepat bertanya kepada para Grandmaster di sisinya, Kemana Ah Su pergi? Kultivasi mereka lebih tinggi dari miliknya, jadi indra mereka mungkin sedikit lebih tajam juga. Aku juga tidak tahu, jawab Yan Suhen, malu. Yu Yan Luo terdiam, Anda tidak tahu, tapi Anda masih begitu fokus. Yun Jianyu berkata sambil mendesah kagum, teknik siluman Ah Su terlalu hebat. Ada banyak teknik untuk menyembunyikan aura seseorang di dunia ini, tetapi hampir semuanya memiliki beberapa kekurangan, dan akan berjuang untuk lolos dari deteksi seorang Grandmaster. Misalnya, Meraj Cermin Sekte Iblis juga bisa menyembunyikan aura seseorang. Namun, jika pengguna terlihat, mereka masih akan terekspos. Selain itu, itu tidak akan membantu mereka menghindari deteksi oleh pembudidaya tingkat tinggi yang mampu merasakan dengan jiwa mereka. Tapi keterampilan Zuan benar-benar menyembunyikan dirinya dari semua deteksi baik melalui indera maupun jiwa. Meskipun mereka tahu dia ada di sana, mereka masih tidak bisa merasakan di mana dia berada. Dia seharusnya bisa berhasil kali ini, kan? Yu Yan Luo bertanya, mengepalkan tangannya dengan gugup. Mereka nyaris tidak berhasil melarikan diri terakhir kali dengan mengandalkan obat-obatan. Mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Lagi pula, cacing induk. Baru saja melepaskan semuanya. Saya tidak tahu, jawab Yun Jian Yu cemas. Meskipun jejak penghancur bintang sangat kuat, kelemahannya terlihat jelas. Tidak ada cara untuk memastikan apakah serangan berikutnya akan berhasil atau tidak. Bagian terpenting adalah star-suttering imprint hanya dapat digunakan tiga kali setiap hari. Jika itu terlampaui, tubuh fisik akan hancur, kata Yun Jian Yu dengan ekspresi serius. Dia sudah menggunakannya sekali selama latihan. Antara itu dan saat dia gagal sebelumnya, dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Petik 2 Teknik buruk macam apa yang akhirnya kamu ajarkan padanya? Itu bahkan tidak berfungsi pada saat yang paling penting, komentar Yan Sue Hen, merasa sangat tidak puas. Dia benar-benar khawatir tentang keselamatan Zuan, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya, jadi dia sudah mengalami banyak iritasi. Yun Jian Yu juga mulai merasa kesal. Dia membentak, mengapa kamu tidak melakukannya, jika kamu sangat luar biasa? Apa yang saya ajarkan memiliki tingkat keberhasilan 100%, tidak seperti teknik seseorang tertentu, kata Yan Sue Hen dengan mendengus. Yun Jian Yu mendengus. Apa gunanya menyembunyikan niat membunuh? Yang kami butuhkan sekarang adalah kekuatan ofensif. Tolong berhenti berkelahi, Yu Yan Luo memohon, panik secara internal. Citra mentalnya tentang dua Grandmaster telah benar-benar hancur. Setiap kali itu melibatkan satu sama lain, keduanya akan menjadi seperti gadis kecil. Akan buruk jika kita memperingatkan induk cacing dan menempatkan Ah Su dalam bahaya. Yan Sue Hen dan Yun Jian Yu baru saja memulai, tetapi ketika mereka mendengar itu, keduanya menutup mulut. Saat itu, Zhu Han mendekati induk cacing. Dia menggunakan manual Taoist yang tak tergoyahkan untuk menyembunyikan niat membunuhnya saat dia perlahan mendekati perutnya dengan belati. Kemudian, dia menggunakan jejak penghancur bintang, menusuk ke depan. Dentang. Belati itu diblokir oleh armor monster itu lagi. Yun Jian Yu berteriak ketakutan, tidak, gagal lagi. Yan Sue Hen bahkan lebih berkecil hati. Menurut apa yang dikatakan Yun Jian Yu, ini sudah yang terakhir kalinya. Mereka hanya bisa mencoba lagi keesokan harinya. Tapi cacing induk sudah akan pulih saat itu. Jika itu bersembunyi di bawah tanah lagi dan berjaga-jaga, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lain untuk menyergapnya. Zhu Han, kembali. Yan Sue Hen berteriak ketakutan. Pada saat itu, rencana terbaik adalah meninggalkan tambang terlebih dahulu. Begitu mereka pulih, mereka akan mencoba lagi, dan mungkin meminta bantuan dari manusia kuat lainnya. Tentu saja, dia tahu bahwa jika mereka melakukan itu, cacing-cacing ini akan berkembang biak seperti orang gila. Warga sipil Cloud Center di sekitarnya mungkin akan berakhir dalam masalah. Yun Jian Yu terkejut ketika dia melihat Yan Sue Hen terbang untuk membantu, berpikir, bukankah wanita sedingin batu ini biasanya sangat tidak menyukai Zhu Han. Kenapa dia sepertinya lebih peduli padanya daripada aku sekarang? Namun, dia juga tidak berani ragu, juga bergegas membantu Zhu Han. Yu Yan Luo tidak membabi buta ke depan. Dia tahu dia berada pada posisi yang kurang memuntungkan dalam hal kultivasi dibandingkan dengan mereka. Jika dia pergi ke sana, Zhu Han mungkin akan terganggu karena harus merawatnya juga. Karena itu, dia hanya menggunakan kuas lukisnya untuk membantu mereka dari kejauhan. Cacing kematian berskala merasakan serangan itu dan langsung marah. Semut manusia ini telah menantangnya lagi dan lagi. Dan dia benar-benar mengganggunya pada saat seperti itu, tidak kurang. Benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil mengendalikan cacing kematian berskala untuk plus 999 plus 999 plus 999. Tubuhnya yang biasanya besar dan berat berputar, lalu menyapu Zhu Han seperti sambaran petir. Zhu Han merasa seolah-olah truk pemadam kebakaran menabraknya. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan pecah. Pilihan rasional adalah menggunakan kekuatan mundur untuk segera meninggalkan tempat itu dan mempertimbangkan kembali situasinya. Namun, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang telah diciptakan setelah banyak kesulitan, dan itu mungkin tidak akan muncul kembali. Meskipun dia bukan ibu Teresa, dia adalah manusia yang berdaging dan berdarah. Dia masih merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab ketika dia memikirkan bagaimana semua komando cloud center akan dikuasai oleh cacing dan dibiarkan dalam kekacauan mutlak. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan lukanya. Dia mengaktifkan grengale, langsung muncul di depan cacing induk dan menusuk keluar dengan poison oarsprick lagi. Karena perbedaan besar di antara mereka, bahkan dengan kecepatannya, dia tidak akan bisa mengenainya. Itulah mengapa dia menggunakan jejak penghancur bintang lagi. Hanya jika kecepatan dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat dia bisa mengenai monster itu. Selama itu bisa membuat luka terkecil pada induk cacing, itu akan sukses. Of! Gagal lagi! RNG terkutuk macam apa ini? Pikir Zuan. Dia akan mengutuk dengan keras. Dia akan meraih Yun Jianyu dan memberinya pukulan yang bagus kesempatan pertama yang dia miliki di masa depan. Tapi dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi, karena induk cacing itu sudah membuka mulutnya yang besar dan menyeramkan dan akan menggigit lagi. Zuan baru saja menggunakan semua kekuatannya. Lebih jauh lagi, karena dia telah dengan paksa menggunakan jejak penghancur bintang lagi di atas batas penggunaan harian, semua meridian di dalam tubuhnya terkoyak. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan sama sekali. Tiba-tiba, sebuah lentera terbang di atasnya, memancarkan cahaya kuning. Itu adalah lentera permaisuri. Tubuh induk cacing membeku sesaat di bawah cahayanya. Namun, itu kembali bergerak sedetik kemudian. Lentera permaisuri menjadi redup, jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Yun Jianyu gemetar, dan dia batuk setegup darah. Jika bukan karena buff yang diberikan Yu Yanluo padanya, dia mungkin tidak akan bisa menggunakan empress lantaran dalam kondisinya saat ini. Namun meski begitu, menggunakan lentera dengan paksa masih belum cukup untuk benar-benar menghentikan induk cacing. Untungnya, Yan Suihen sudah tiba di sisi Zuan. Satu tangan melingkari pinggangnya, sementara yang lain memegang pedang, mengayunkannya ke langit. Dia menggunakan pedang kepingan salju. Lapisan es dengan cepat muncul di seluruh induk cacing. Yan Suihen mengambil kesempatan untuk menendang tanah dalam upaya untuk membawa Zuan pergi. Tapi cacing induk itu hanya melambat selama sepersekian detik. Cacing itu mengibaskan embun beku yang menutupi tubuhnya, menembakkan semburan cahaya hitam keluar. Yan Suihen mengerang, batuk setegup darah. Dia telah dipukul di belakang dan tidak bisa lagi terus terbang. Dia jatuh dari langit membawa Zuan. Untungnya, Zuan sudah menarik nafas, dan dia malah menangkapnya. Jika ada waktu lain, dia tidak akan keberatan menatap matanya yang perlahan-lahan berputar ke udara seperti di film-film. Namun, dia tahu bahwa pada saat itu, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tepat pada saat itu, aura binatang buas memenuhi seluruh tempat. Zuan dan Yan Suihen sama-sama terkejut. Mereka berdua sangat akrab dengan aura itu. Itu adalah tekanan yang dilepaskan oleh mata medusa ketika Yu Yan Luo menggunakannya dengan seluruh kekuatannya. Yu Yan Luo perlahan naik ke udara. Rambut panjangnya berkibar liar, dan suara desis ular yang samar-samar bahkan memenuhi udara. Matanya menjadi warna coklat muda, warna ibu bumi. Apa dia sudah gila? Yu Yan Luo sudah menggunakan teknik ini beberapa kali sebelumnya, jadi dia sudah terluka parah. Jika dia menggunakannya lagi tanpa menahan sama sekali, tidak peduli apa yang terjadi sesudahnya, hidupnya mungkin akan berakhir. Yan Suihen ngeri. Bahkan individu ras iblis bisa begitu setia dan benar. Dia jelas tahu bahwa Yu Yan Luo melakukannya karena Zuan. Namun, fakta bahwa Yu Yan Luo juga menyelamatkannya adalah fakta yang tak terbantahkan. Yan Suihen selalu mengincar kehidupan Yu Yan Luo, namun sekarang, dialah yang diselamatkan. Betapa ironisnya itu. Kulit induk cacing mulai membatu. Namun, Yu Yan Luo sudah mencapai batasnya, dan dia jatuh dari udara. Segera setelah itu, induk cacing mengamuk, melepaskan gelombang kekuatan yang menakutkan. Petrifikasi mulai menghilang. Zuan tidak memperhatikan Yu Yan Luo, dia juga tidak punya waktu untuk menangkapnya. Hanya ada satu hal yang ada di pikirannya saat itu, dia harus membunuh induk cacing itu. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak menyanyiakan saat Yu Yan Luo membelinya. Dia dengan cepat muncul di sebelah cacing induk. Jejak penghancur bintang. Mengaktifkan. Anda akan mati. Yun Jianyu di tanah berteriak ngeri ketika dia melihat itu. Dia hanya bisa menggunakannya tiga kali, namun sudah berapa kali Zuan menggunakannya. Bahkan jika dia berhasil, tubuhnya akan hancur total. Dia jelas melakukannya karena dia berencana mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Dia adalah master sekte iblis yang mulia, seorang iblis wanita yang meninggalkan seluruh dunia dalam ketakutan dan kekaguman. Sejak dia berusia lima tahun, dia tidak pernah menangis sekalipun. Namun sekarang, matanya kabur karena air mata. Bab 1175. Ledakan. Zuan tampaknya berubah menjadi aliran cahaya. Setelah gagal beberapa kali berturut-turut, star satering imprin akhirnya berhasil. Cacing induk ingin menghindar dan kemudian membalas. Itu yakin bisa memastikan bahwa semut manusia ini tidak pernah punya kesempatan untuk menghindar lagi. Tapi dengan cepat menemukan bahwa itu tidak bisa mengikuti kecepatan manusia. Itu hanya bisa menyaksikan belati hitam pekat itu menusuk ke arah tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai melengkung dan beriak saat mencoba menolak serangannya. Dengan kekuatannya saat ini, manusia seharusnya diledakkan menjadi tumpukan daging cincang bahkan sebelum dia bisa mendekat. Tapi dia sebenarnya tidak tampak terpengaruh sama sekali, kekuatannya yang menakutkan sepertinya tidak melakukan apapun padanya. Kemudian, belati manusia itu menembus penghalangkinya seperti kertas. Namun, itu tidak membuat panik. Itu masih memiliki armor bersisik yang sekeras logam. Bagaimanapun, itu telah berhasil menghentikan serangan manusia ini beberapa kali. Tapi itu tidak akan pernah menyangka bahwa sisiknya yang sangat keras terpotong seketika oleh belati. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi itu tidak masalah. Hanya ada begitu banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh belati kecil itu padaku. Perhatikan bagaimana saya merobek tubuh Anda menjadi dua dengan satu gigitan sesudahnya. Rasa sakit itu membangkitkan sifat ganasnya, dan itu menyerang Zuan dengan marah. Namun, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian, semua sisiknya kehilangan kilaunya, dan tubuhnya yang besar menabrak tanah dengan keras. Puing-puing mulai berjatuhan dari langit-langit, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Zuan jatuh dari langit seperti layang-layang yang putus talinya. Dengan cepat, sosok putih melesat ke depan. Tanpa diduga, Yan Suehen telah terbang untuk menangkapnya. Ketika Zuan melihat bahwa itu adalah dia, dia menunjukkan senyum lemah padanya dan bergumam, saya senang saya tidak mengecewakan semua orang. Pikirannya melemah saat dia selesai berbicara, dan kepalanya terkulai ke satu sisi saat dia pingsan di dadanya. Pipi Yan Suehen memerah. Biasanya, jika ada yang berani melakukan hal seperti itu padanya, dia pasti sudah membekukannya menjadi bongkahan es. Tetapi ketika dia melihat betapa lemahnya Zuan dan betapa tanpa ekspresi wajahnya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mendorongnya menjauh. Dia berjalan ke arah cacing itu. Dia memanggil lingkaran ramalannya dan membantingnya ke mayat, seolah melampiaskan amarahnya. Sayangnya, meskipun bunga api terbang, serangannya hanya meninggalkan jejak putih yang sangat samar pada sisiknya. Dia terlalu lemah saat ini dan tidak bisa menggunakan lingkaran ramalan dengan kekuatan penuhnya, karena itu, dia tidak bisa mengatasi pertahanan timbangan sama sekali. Tiba-tiba, dia melihat gerakan samar di sekitarnya. Beberapa telur mulai bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Kita tidak bisa membiarkan mereka keluar dari cangkangnya. Yan Suehen berteriak ketakutan. Dia ingin menyerang telur, tetapi dia mengerang begitu dia mengangkat tangannya. Kemudian, dia jatuh ke tanah tanpa daya. Tetapi meskipun dia jatuh, dia masih menempel erat pada Zuan, menggunakan tubuhnya sendiri untuk mematahkan kejatuhannya. Alisnya yang indah berkerut begitu dia menyentuh tanah. Lapisan keringat samar menutupi dahinya. Namun, dia tidak berteriak dan malah menatap Zuan. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia melihat tumpukan telur di kejauhan. Samar-samar dia bisa melihat beberapa serangga kecil menggeliat di dalam, seolah-olah mereka bisa keluar dari cangkangnya kapan saja. Jika bahkan satu cacing muncul, semua kerja keras mereka akan sia-sia. Yun Jianyu menggertakkan giginya, lalu melepaskan pancaran lentera permaisuri. Dengan hembusan lembut dari bibir merahnya, dia mengirimkan beberapa percikan api. Mereka mendarat ditumpukan telur dan menciptakan kobaran api yang mengamuk saat bersentuhan. Ceritan menyedihkan muncul dari dalam. Namun, cacing itu bahkan tidak bisa keluar dari cangkangnya, jadi bagaimana mereka bisa menahan api itu. Mereka semua dengan cepat dibakar menjadi abu. Setegup darah keluar dari mulut Yun Jianyu, dan dia bergoyang-goyah dari sisi ke sisi. Jelas bahwa menggunakan lentera permaisuri dalam kondisinya saat ini telah membuatnya mengalami luka dalam yang parah. Apa kamu baik-baik saja? Yan Suehen dengan cepat bertanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia mungkin benar-benar mengkhawatirkan keselamatan musuh bebuyutannya. Maaf karena mengecewakanmu, tapi aku tidak akan mati, kata Yun Jianyu, menyeka darah di bibirnya. Dia memandang Zuan dan bertanya, bagaimana kabarnya? Yan Suehen kesal ketika dia mendengar kata-kata pertama Yun Jianyu, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan berikutnya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Dia menjawab, itu tidak terlihat bagus. Napasnya lemah, seolah-olah bisa berhenti kapan saja. The Star Suttering Imprint hanya bisa digunakan paling banyak tiga kali sehari, namun dia menggunakannya lima kali melalui kekerasan. Jika itu orang lain, tubuh mereka pasti sudah meledak, kata Yun Jianyu sambil bergerak ke arah mereka berdua. Tapi tubuh orang ini tampaknya sangat tangguh. Fakta bahwa dia masih bernafas berarti mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, wanita yang dingin, apakah Anda membuka lembaran baru atau sesuatu? Kenapa kau mendorong kepalanya ke dadamu? Yan Suehen tampak hampir seperti disambar petir. Dia dengan cepat mendorong Zuan menjauh, berseru, begitulah dia jatuh sebelumnya. Bagaimana saya bisa memperhatikan hal seperti itu di saat bahaya? Hanya penyihir sepertimu yang benar-benar akan memikirkannya di saat seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Seru Yun Jianyu, melompat ketakutan. Dia dengan cepat bergegas untuk mendukung Zuan. Sayangnya, lukanya terlalu parah, dan tubuhnya sangat lemah. Meskipun dia menangkapnya, dia terhuyung-huyung karena beratnya dan berguling-guling di tanah. Sementara itu, kepala Zuan tenggelam ke dadanya. Untungnya, area itu cukup lunak sehingga dia tidak menderita cedera lagi. Yan Suehen sebentar merasa menyesal ketika dia melihat Zuan hampir jatuh karena dia. Tapi ketika dia melihat itu, dia menyeringai. Aku bertanya-tanya mengapa kamu terdengar sedikit cemburu barusan. Ternyata kamu ingin melakukannya sendiri. Yun Jianyu bisa merasakan beban berat Zuan, dan dia bahkan bisa merasakan suhu tubuhnya yang sangat rendah. Sementara itu, jantungnya berdegup kencang. Meskipun dia berasal dari sekte iblis, yang memberikan pengetahuannya di berbagai bidang, mengalaminya sendiri adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia merasa malu sekaligus khawatir melihat seorang pria menyentuh bagian sensitif seperti itu. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yan Suehen, dia malah menjadi tenang dan berkata, dia tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawanya, dan dia tahu bahwa hanya dengan berjudi segalanya kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika ini adalah cerita dari sastra, itu wajar bagi kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Ini sama sekali bukan masalah besar. Dia berpikir bahwa selama dia tidak membiarkan dirinya merasa malu, hanya orang lain yang akan malu. Benar saja, dibandingkan dengan Yun Jianyu, yang berasal dari sekte iblis, Yan Suehen lebih mudah malu. Dia ketakutan ketika mendengar itu, berkata, kamu bisa mengabdikan dirimu padanya jika kamu mau, jangan menyeretku ke dalamnya. Yun Jianyu menghela nafas lega ketika dia melihat alarm saingannya. Lagi pula aku membuat pilihan yang benar. Dia mendengus, lalu mengabaikan pihak lain. Dia mengeluarkan pil dan memberinya makan untuk Zuan. Sebagai master sekte, dia secara alami memiliki beberapa obat padanya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan ice heart pill, efeknya juga tidak buruk. Namun, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala. Karena Zuan terluka parah pada saat itu, dia sama sekali tidak bisa menelan obatnya sendiri. Setelah beberapa saat ragu, Yun Jianyu memasukkan pil itu ke mulutnya sendiri. Kemudian, dia menundukkan kepalanya. Bibirnya menyatu, dan dia membuka giginya dengan lidahnya. Dengan begitu, dia memberikan pil itu. Mata Yan Suehen melebar. Suaranya mulai bergetar saat dia berseru. Dia, dia adalah anak buah muridmu. Apakah Anda bahkan akan melawannya untuknya? Apakah kamu punya rasa malu? Petik 2. Dia secara pribadi menyelidiki Zuan demi muridnya yang berharga, jadi dia jelas tahu tentang hubungannya dan Qiyu Honglei. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan kebingungan. Dia merasa seolah-olah mainan berharganya telah dicuri oleh orang lain. Yun Jianyu mengangkat kepalanya, merasakan sisa panas di bibirnya. Fiturnya yang menakjubkan hanya tampak lebih memikat. Sebenarnya, dia sama malunya dengan Yan Suehen, tapi bagaimana dia bisa menunjukkan itu di depan saingan lamanya? Saya hanya mencoba menyelamatkannya, apa yang kamu pikirkan di dunia ini? Balasnya, menatap lawannya. Sejujurnya, bukankah kamu yang memupuk teknik bebas emosi atau apa? Mengapa Anda tampak seperti gadis kecil yang cemburu sekarang? Apa? Apakah kamu akhirnya menyukai pria muridmu? Petik 2. Tidak mungkin. Anda berbicara omong kosong. Yan Suehen menangis panik. Yun Jianyu segera merasa jauh lebih baik ketika dia melihat alarm Yan Suehen. Dia belum pernah melihat saingannya dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun mereka berinteraksi satu sama lain. Sepertinya aku memilih jalan yang benar. Beginilah cara Anda mengeksploitasi kelemahan. Bab 1176, apakah Anda akan melakukannya? Atau apakah saya? Tunggu, Yun Jianyu tiba-tiba berkata, merasa bingung. Apakah kita melupakan sesuatu? Yan Suehen tercengang. Dia menjawab, apakah kita? Kedua ekspresi mereka berubah segera setelah itu dan mereka berseru. Yu Yan Luo. Semua perhatian mereka terfokus pada keselamatan Zuan. Selain itu, Yu Yan Luo berada agak jauh di belakang mereka, jadi keduanya akhirnya melupakannya. Tapi dia juga telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan mereka berdua. Mereka merasa menyesal dan dengan cepat berlari ke tempat Yu Yan Luo berbaring. Meskipun Yun Jianyu terluka parah, dia masih seorang Grandmaster. Dia mengambil pil dari sekte dan berhasil memulihkan sedikit kekuatan. Dia menopang Zuan dengan bahunya dan berjalan menuju Yu Yan Luo. Namun, setelah beberapa waktu, dia berbalik dan menatap Yan Sui Hen, bertanya, apa yang kamu lakukan? Anda tangan kosong, tetapi Anda lebih lambat dari saya. Petik 2. Dia benar-benar membutuhkan wanita lain untuk membantunya menggendong Yu Yan Luo juga. Bagaimanapun, dia sangat lemah saat ini. Akan sangat melelahkan jika dia harus menggendong keduanya. Tapi dengan harga dirinya, bagaimana mungkin dia memaksa dirinya untuk memohon untuk itu? Dia awalnya berharap Yan Sui Hen menyarankan itu, sementara dia akan menolak sekali. Setelah itu, dia dengan enggan setuju. Tapi wanita ini sepertinya tidak mengerti sama sekali. Dia tidak menawarkan bantuan sama sekali bahkan setelah sekian lama. Mau tak mau dia merasa kesal ketika melihat wanita lain itu bergerak sangat lambat. Bukan urusanmu. Jaga dirimu baik-baik, balas Yan Sui Hen, ekspresinya dingin. Apa yang salah dengan kamu? Yun Jianyu berseru dengan marah, berpikir, bahkan jika wanita sedingin batu ini suka berdebat denganku, tidak bisakah dia memilih waktu yang lebih baik untuk melakukan ini? Dia tidak ingin memperhatikan wanita lain lagi, dan terus berjalan menuju Yu Yan Luo sambil menggendong Suan. Baru saat itulah Yan Sui Hen berhenti menyembunyikan tangannya. Itu berlumuran darah yang mulai menghitam, dan dia memegang gigi berbentuk belati. Cahaya hitam yang keluar dari mulut cacing maut berskala ketika dia mencoba menyelamatkan Suan adalah gigi itu. Dia tidak bisa menghindari serangan cacing dan hanya bisa secara paksa memblokirnya dengan tubuhnya sendiri. Namun, alih-alih mengumumkan cederanya, dia menggunakan Qi untuk menyegel titik akupuntur di punggungnya untuk mencegah racun menyebar. Setelah meminum beberapa obat sekte giyok putih, dia dengan cepat mengikuti, dan segera tiba di sebelah yang lain. Sulit untuk mengatakan apakah Yu Yan Luo masih hidup atau sudah mati. Kulitnya sepucat kertas, rambut hitamnya kusam. Tidak ada jejak kecantikannya yang sebelumnya menghancurkan. Apa yang terjadi dengannya? Yan Sui Hen bertanya pada Yun Jian Yu, yang telah tiba sebelum dia. Suan sudah diletakkan di tanah di sebelah batu besar. Situasinya sedikit lebih parah daripada Suan, kata Yun Jian Yu, melepaskan tangan Yu Yan Luo setelah memeriksa denyut nadinya. Dia menunjuk ke kulit wanita lain dan melanjutkan, permukaan kulitnya sudah menunjukkan tanda-tanda membatu. Sepertinya efek samping dari mengaktifkan secara paksa garis darah medusa. Tapi ini benar-benar aneh. Dengan kultivasinya, bahkan setelah menggunakan kekuatan seperti itu barusan, efeknya seharusnya tidak begitu parah. Gumam Yun Jian Yu, alisnya berkerut erat. Yan Sui Hen menghela nafas dan menjelaskan, aku mengejar mereka sebelumnya. Dia sudah menggunakan skill medusanya dua kali. Mata Yun Jian Yu melebar dan dia menangis, Nona Yan, Anda sangat suka mengacaukan semuanya. Anehnya, Yan Sui Hen tidak membantah. Seluruh situasi ini memang disebabkan olehnya. Jika dia tidak bersikeras mengejar Suan dan Yu Yan Luo, mereka semua akan tetap sehat. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pil dan berkata, berikan ini padanya. Meskipun itu bukan pil hati es, efeknya tidak buruk. Yun Jian Yu memutar matanya dan menjawab, Apakah menurutmu aku kekurangan obat? Dia mungkin bahkan tidak ingin makan obat apapun darimu saat ini. Dia tidak meminum pil itu, dan malah mengambilnya sendiri sebelum mencoba memberikannya kepada Yu Yan Luo. Tapi ekspresinya dengan cepat membeku. Mulut Yu Yan Luo tertutup, dan dia tidak bisa diberi makan obat. Sial, kenapa aku harus melakukan hal yang sama untuknya seperti untuk Suan? Dia berbalik untuk melihat Yan Suehen dan bertanya, Apakah kamu ingin melakukannya? Yan Suehen tersipu dan memalingkan muka, berkata, Karena kamu ingin membantunya, kamu harus melakukan semuanya. Yun Jian Yu terdiam. Tetap saja, dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat dia bahkan sudah mencium Suan, dia tidak keberatan mencium orang lain. Bagaimanapun, Yu Yan Luo adalah seorang wanita. Dia memasukkan pil itu ke mulutnya, lalu menundukkan kepalanya untuk memberi makan Yu Yan Luo pil itu. Setelah itu, dia dengan cepat bangkit kembali. Seolah menyembunyikan rasa malunya, dia berkata sambil menghela nafas, seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor satu ibu kota, bibirnya lembut dan manis. Saya bisa mencapai sesuatu yang dirindukan banyak pria di dunia ini, tetapi tidak akan pernah mendapatkan pengalaman, haha. Hahaha. Tetapi setelah beberapa saat tertawa, dia menyadari bahwa Yan Suehen sedang menatapnya seolah dia idiot. Dia merasa agak malu. Saat itu, mereka mendengar erangan tiba-tiba. Bulu mata Yu Yan Luo bergerak sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Kamu sudah bangun, baik Yun Jian Yu dan Yan Suehen bertanya karena khawatir. Di mana ah Su? Yu Yan Luo bertanya. Reaksi pertamanya adalah melihat ke arah cacing kematian. Jangan khawatir, bak itu sudah dihancurkan. Zuan akhirnya terluka sedikit, tapi dia ada di sana, Yun Jian Yu menjelaskan dengan agak ambigu. Dia khawatir kondisi Yu Yan Luo akan memburuk jika dia mengetahui tentang kondisi Zuan. Yu Yan Luo tampak sangat lega ketika dia melihat Zuan, berkata, aku bisa merasa nyaman kalau begitu. Dia menutup matanya dan pingsan lagi segera setelah itu. Yun Jian Yu memeriksa kondisinya lagi. Dia berkata dengan ekspresi muram, saya tidak menyangka obat hanya memungkinkan dia untuk tetap sadar selama itu. Dia, mungkin tidak akan berhasil. Yan Suehen terdiam. Di lain waktu, mereka berdua mungkin bisa mengandalkan kultivasi mereka yang menakjubkan untuk memperlakukan Yu Yan Luo bersama-sama menggunakan Qi, untuk melihat apakah itu akan membantu. Tetapi pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah mereka bahkan akan pulih sepenuhnya, jadi apa lagi yang bisa mereka lakukan. Ah, ini benar-benar membuat frustrasi. Aku, Yun Jian Yu, tidak pernah berhutang budi kepada siapapun, namun bukan saja aku tidak bisa membalas budi ini. Batuk-batuk, Yun Jian Yu terdiam, mulai batuk dengan keras. Bicaranya akhirnya membuat lukanya semakin parah. Yan Suehen tiba-tiba berteriak ketakutan, dia, kenapa dia berdarah? Yun Jian Yu berbalik dan melihat retakan halus mulai menutupi tubuh Zuan, mengeluarkan tetesan kecil darah. Dia segera berlumuran darah karena banyaknya luka-luka itu. Dia berserungeri, dia terlalu sering menggunakan star-suttering imprint. Tubuhnya tidak tahan dan mulai rusak. Apa yang kita lakukan? Yan Suehen bertanya, dia tidak pernah begitu panik selama bertahun-tahun dia hidup. Dia merasa tidak berdaya seperti seorang kultifator baru. Tidak ada obatnya. Yun Jian Yu menangis, ekspresinya tertunduk. Ada banyak sebelum dia yang telah mengembangkan teknik ini, dan beberapa dari mereka telah menggunakannya lebih dari batas. Mereka semua akhirnya meninggal tanpa kecuali. Jika tidak, manual rahasia teknik ini tidak akan memperingatkannya dengan begitu ketat. Ini adalah pelajaran yang dipelajari melalui darah. Namun, Zuan telah menggunakannya lima kali. Fakta bahwa dia tidak meledak menjadi kabut berdarah di tempat sudah menunjukkan banyak bakat konyolnya. Yan Suehen tiba-tiba bertanya, apakah kekuatan hidupnya hancur? Bisakah dia diselamatkan selama kekuatan hidupnya diisi ulang? Petik 2. Mata Yun Jianyu melebar. Dia mulai, apakah kamu mengatakan? Yan Suehen menganggup dan menjelaskan, teknik yang kami kembangkan mungkin keduanya memiliki teknik kultifasi yang saling terkait. Ketika Yin dan Yang berpotongan, kekuatan hidup berkembang, kosmos menyelaraskan dan menghasilkan keberuntungan alami. Daerah itu akan diliputi dengan hukum Dao Besar Alam Semesta. Dengan peringkat kultifasi kita, kita harus bisa memberinya kekuatan hidup yang dia butuhkan. Petik 2. Rahang Yun Jianyu hendak menyentuh tanah. Dia jelas tahu bahwa ada teknik kultifasi yang saling terkait. Ketika teman Dao mengolah mereka bersama, mereka akan saling membantu meningkatkan, yang mengarah ke hasil yang lebih besar. Tetapi dengan status dan kultifasi mereka, mereka tidak tertarik untuk mencari teman Dao. Ketika dia mendengar penjelasan Yan Suehen, pikiran pertamanya adalah waspada. Tetapi dia berpengetahuan luas, dan setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa rencana semacam itu memang memiliki peluang untuk berhasil. Tapi dia masih berkata dengan serius, ada terlalu banyak kesenjangan kultifasi antara kita dan dia. Jika kita benar-benar melakukan kultifasi yang saling terkait, kultifasi kita sendiri mungkin akan menderita. Selain itu, hanya ada peluang untuk berhasil, dan itu mungkin belum tentu berhasil. Tentu saja, dia hanya dalam kondisi saat ini karena dia mencoba menyelamatkan kita. Tidak apa-apa kehilangan sedikit kultifasi untuk mencobanya. Tapi masalah terbesarnya adalah hubungannya dengan kita terlalu canggung. Jika itu pria lain, dia mungkin memutuskan untuk menjalaninya. Meskipun dia tetap perawan sepanjang hidupnya, itu hanya karena dia belum menemukan seseorang yang dia sukai. Dia tidak memiliki keterikatan yang terlalu besar pada sesuatu seperti itu. Zuan bukanlah pilihan yang buruk, tapi dia adalah murid mereka. Apa-apaan situasi ini? Luar biasa, bagaimanapun, Yan Suihen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu akan melakukannya, atau aku? Yun Jianyu Bab 1177 Penyesalan Apakah kamu bercanda? Yun Jianyu memprotes. Dia mulai merasa sedikit pusing. Yan Suihen yang dia tahu akan segera tersinggung dan membantahnya kapan saja. Mengapa dia masih mengambil inisiatif untuk mengusulkan kultifasi yang saling terkait? Dan itu dengan laki-laki muridnya, tidak kurang. Yan Suihen menatapnya dengan dingin dan membalas, Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Yun Jianyu terdiam. Dia merasa sangat bertentangan. Jika dia sendirian dan tidak ada pilihan, maka jika dia harus menyelamatkannya, dia akan menyelamatkannya. Paling buruk, dia hanya berpura-pura tidak ada yang terjadi begitu. Zuan bangun, untuk menyelamatkannya dari masalah. Tetapi pada saat ini, ada orang lain yang hadir. Tidak ada cara untuk merahasiakan hal seperti itu. Selain itu, kultifasinya akan turun secara substansial sesudahnya. Wanita itu Yan Suihen pasti akan sangat menyebalkan begitu dia tahu. Tapi dia tidak bisa mengabaikan Zuan begitu saja. Ekspresinya mendung. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika kita harus menyelamatkannya, mari kita selamatkan dia bersama. Dengan begitu, tak satu pun dari mereka akan memiliki keunggulan atas yang lain, dan tak seorang pun akan membicarakannya. Selanjutnya, kedua kultifasi mereka akan turun. Tidak ada yang akan diganggu oleh yang lain, karena mereka masih berada di level yang sama. Ekspresi Yan Suihen agak aneh, dia jelas terkejut dengan saran itu. Dia hanya bisa mencibir, bocah ini benar-benar sesuatu. Apakah ini tidak membiarkan dia memilikinya terlalu mudah? Lupakan, saya tahu Anda memiliki beberapa keraguan, jadi saya akan melakukannya. Petik 2. Mata Yun Jianyu melebar. Dia menangis, apakah kamu masih wanita sedingin batu yang aku kenal? Dia mengulurkan tangan untuk memeriksa dahi Yan Suihen, seolah-olah untuk melihat apakah dia bingung karena demam atau semacamnya. Yan Suihen menepis tangannya, ekspresinya agak murung. Dia membalas, berhentilah berbicara omong kosong. Atau kau akan melakukannya? Yun Jianyu terdiam. Mereka berdua melakukannya bersama-sama adalah intinya. Jika dia melakukannya sendiri, itu akan menjadi pengorbanan yang terlalu besar. Dia benar-benar tidak terlalu rela. Yan Suihen mencibir, seluruh tragedi ini karena saya mengejar mereka. Dia sudah menyelamatkanku beberapa kali, jadi aku berhutang padanya. Dia juga telah menyelamatkan banyak warga sipil di Cloud Center Commandery. Pahlawan seperti ini tidak bisa dibiarkan jatuh di sini. Apa pentingnya kemurnian pribadi saya? Perasaan mati rasa di punggungnya semakin kuat dan kuat. Dia terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk memaksa racun keluar. Bagian terburuknya adalah racun cacing kematian itu tidak biasa. Itu telah bergabung dengan luka internalnya dan dengan cepat kusut di sekitar semua meridiannya. Bahkan jika kultivasinya pulih di masa depan, dia masih tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksanya keluar. Selanjutnya, jika dia meminjam kekuatan eksternal, itu pasti akan membahayakan meridian dan organ internalnya. Itu, kecuali semua meridian dan organ internalnya ditukar. Tapi sebelum hal seperti itu bisa dilakukan, dia pasti sudah mati beberapa kali. Dia tahu ini mungkin akhir baginya. Daripada mati tak berdaya, dia lebih suka menggunakan tubuhnya untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkan Suan. Dengan begitu, dia akan menebus apa yang dia berhutang padanya. Jika itu pria lain, dia pasti tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi pada saat itu, dia memiliki perasaan yang sangat aneh tentang Suan. Adegan saat itu, tentang dia tanpa rasa takut menyelamatkan dunia, tertanam kuat di benaknya. Dia tiba-tiba merasa bahwa terlibat dalam kultivasi yang terjalin seperti itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Apakah sesuatu terjadi padamu? Tanya Yun Jianyu. Dia mengerti Yan Suhen terlalu baik. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Di lain waktu, dia pasti akan mengolok-olok Yan Suhen karena melakukan hal seperti itu, dan dia bahkan akan memberi tahu seluruh dunia. Tapi mereka baru saja bertarung bersama, dan wanita lain akan melakukannya untuk menyelamatkan Suan juga. Harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu. Tidak, jawab Yan Suhen. Dia juga tidak ingin menjelaskan apapun kepada saingannya. Apakah kamu akan terus menatap? Yun Jianyu tersipu. Keduanya akan terlibat dalam kultivasi yang saling terkait secara intim. Memang, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menonton. Tetapi pikiran untuk pergi di tempat juga terasa membuat frustrasi. Ada terlalu banyak pikiran yang melintas di benaknya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Zuan mengerang kesakitan, dan mulai menunjukkan tanda-tanda bangun. Kedua wanita itu berteriak ketakutan. Kamu sudah bangun. Wajah Yan Suhen menjadi merah seluruhnya. Dia akan bersedia untuk terlibat dalam kultivasi terjalin jika Zuan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi itu tidak berarti dia akan baik-baik saja dengan itu jika dia bangun. Selanjutnya, dia bangun pada waktu yang paling buruk. Apakah dia mendengar apa yang mereka katakan? Jika dia punya, bagaimana dia bisa tetap hidup mulai sekarang? Zuan terkekeh dan menjawab, jangan bilang kalian berdua ingin aku tidur selamanya. Melihat bagaimana dia tersenyum meskipun luka-lukanya, meskipun dia jelas sangat kesakitan sehingga dia harus menggertakkan giginya, Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Apakah kamu tahu seperti apa keadaanmu sekarang? Namun anda masih dalam mood untuk memikirkan pemikiran seperti itu. Petik 2. Ini lebih baik daripada menangis, kan? Zuan menjawab, terdengar sangat optimis. Hmm, apa yang baru saja kalian berdua diskusikan? Kami, Yun Jianyu terdiam dan tanpa sadar menatap Yan Suehen. Yan Suehen dengan cepat memotongnya. Tidak ada apa-apa. Kami hanya ingin tahu bagaimana cara merawat kondisi anda. Aku baik-baik saja, jawab Zuan. Lihatlah dirimu sendiri. Apa maksudmu kau baik-baik saja? Jangan mencoba pamer dan biarkan wanita batu dingin menyelamatkanmu, kata Yun Jianyu dengan cepat. Yan Suehen tersipu. Hanya memikirkan harus melakukan kultivasi yang saling terkait dengannya saat dia sadar membuatnya ingin pingsan karena malu. Zuan menunduk dan melihat. Darah di sekujur tubuhnya agak menakutkan, tetapi tubuhnya telah mengalami tempering sutra asal primordial beberapa kali. Dikombinasikan dengan kemampuan regenerasinya yang kuat dan fakta bahwa jiwanya telah sepenuhnya dipadatkan, meskipun jejak penghancur bintang memang hampir membuat tubuhnya hancur, sekarang setelah beberapa waktu berlalu, dia sudah perlahan mulai sembuh. Saya benar-benar baik-baik saja, tegas Zuan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan tercengang. Dia memandang Yan Suehen, bertanya, bagaimana sekte master Yan akan menyelamatkanku? Jangan bilang kamu memiliki keterampilan medis. Petik 2 Ekspresi Yan Suehen semakin tidak wajar. Dia membuang muka dan berkata, jangan dengarkan apa yang dikatakan penyihir itu. Saya tidak tahu hal seperti itu. Yun Jianyu mulai panik. Dia menangis, apakah kamu tahu situasi seperti apa yang kita hadapi? Untuk apa kamu masih merasa malu? Jika kamu tidak menyelamatkannya sekarang, itu akan terlambat. Yan Suehen juga ragu-ragu. Bagaimanapun, dia telah diracuni. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukannya. Tapi untuk melakukan itu, dengannya saat dia sadar. Wajah muridnya Cuyang terus muncul di benaknya. Dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia membalas, aku tidak akan menyelamatkannya lagi. Kamu selamatkan dia. Ekspresi Yun Jianyu menjadi tidak wajar. Dia menjawab, apa, bukankah kita sudah setuju? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Saya sudah bilang, jika saya akan menyelamatkannya, Anda harus bergabung juga. Kalau tidak, kalau tidak, aku tidak akan melakukannya. Yan Suehen sangat gugup sehingga dia hampir menginjak kakinya. Dia bertanya, bagaimana kita bisa melakukan hal semacam itu bersama-sama? Zuan menjawab, bingung, teka-teki aneh macam apa yang sedang kalian mainkan? Kedua wanita itu diam-diam setuju untuk menutup mulut mereka. Tak satupun dari mereka ingin mengatakan yang sebenarnya. Zuan dengan cepat melihat sekeliling dan bertanya, benar, di mana Yu Yan Luo? Dia sepertinya baru saja mengaktifkan medusasainya dengan paksa. Namun, saat dia berbicara, dia melihat Yu Yan Luo. Dia segera bangun untuk memeriksa kondisinya. Meskipun gerakannya lamban, dia tidak terlihat seperti orang sekarat. Kedua wanita itu sama-sama tercengang. Yun Jianyu adalah yang pertama bereaksi. Dia menghela nafas dan berkata, kondisinya bahkan lebih buruk darimu. Dia mungkin tidak akan berhasil. Zuan memperhatikan bahwa mata Yu Yan Luo tertutup, dan kulitnya pucat pasi. Auranya sangat lemah, seolah-olah bisa hilang kapan saja. Dia langsung merasa tertunduk. Yan Suehen merasa sedikit bertentangan dan berkata, Maaf, kami benar-benar tidak berdaya. Yang bisa kami lakukan hanyalah mencoba dan melihat apakah kami bisa menyelamatkanmu. Zuan sepertinya tidak mendengar apa-apa. Semua perhatiannya tertuju pada pemeriksaan kondisi Yu Yan Luo. Beberapa aktivasi paksa mata medusa terhadap mereka yang peringkat kultifasinya jauh di atas miliknya telah mendorong kekuatan hidupnya hingga batasnya. Bahkan jika dia pulih menjadi yang terkuat, tidak akan ada cara baginya untuk memperlakukannya secara eksternal. Hanya ada satu jalan tersisa. Dia bukan tipe orang yang ragu-ragu. Dia dengan cepat membuat keputusan dan menahan Yu Yan Luo, berkata, Aku akan menyelamatkannya. Tolong tunggu di sini sebentar. Petik 2. Metode semacam itu akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Dia tidak ingin kedua orang ini berpikir bahwa dia adalah orang yang kasar yang akan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Dia masih bisa diselamatkan. Seru Yun Jianyu dan Yan Suehen, keduanya tercengang. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan. Keduanya sudah menyimpulkan bahwa dia tidak bisa diselamatkan, dan mereka sudah yakin akan nasibnya. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Zuan berpikir dia masih bisa diselamatkan. Zuan tidak memperhatikan mereka berdua. Dia membawa Yu Yan Luo kembali ke danau. Namun, dia berbalik dan menatap mereka berdua dengan senyum paksa dan bertanya, Mengapa kalian berdua mengikutiku? Kami mengkhawatirkanmu, kata Yan Suehen, wajahnya pucat. Di mata mereka, Zuan sendiri hampir mati, jadi bagaimana mungkin mereka berani meninggalkannya sendirian? Zuan sedikit terkejut. Suara wanita itu penuh kekhawatiran. Dia bertanya, Terima kasih, tapi aku akan membawa Yu Yan Luo untuk mengobatinya. Saya harus meminta kalian berdua untuk mengawasi lingkungan untuk saya. Petik 2 Dia tidak bisa menjelaskan situasinya, jadi dia hanya bisa menggunakannya sebagai alasan untuk menenangkan mereka. Untungnya, air danau bisa menyembunyikan dia dan Yu Yan Luo, yang akan menyelamatkan mereka dari banyak kecanggungan. Jangan bilang kolam ini memiliki sifat penyembuhan. Yun Jianyu bertanya dengan skeptis. Yan Suehen ingat bagaimana dia ditekan dengan kuat ke Zuan di bawah air. Bahkan pakaiannya telah benar-benar basah kuyuk saat itu. Aku akan menjelaskan semuanya setelah ini selesai. Menyelamatkannya lebih penting sekarang, kata Zuan. Dia khawatir Yu Yan Luo tidak akan bisa bertahan. Dia melompat ke dalam air dengan dia dipelukannya segera setelah dia selesai berbicara. Bocah sialan itu sepertinya tidak berencana untuk mati, gumam Yun Jianyu. Dia menatap Yan Suehen, mencari konfirmasi. Yan Suehen mengerutkan kening dan menjawab, kamu benar. Kalau begitu, ku rasa kamu tidak perlu melepaskan kesucianmu untuk menyelamatkannya lagi, kata Yun Jianyu sambil tersenyum. Yan Suehen merasa malu. Dia dengan cepat menutup mulutnya, takut Zuan akan mendengarnya. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit kecewa. Seolah-olah dia sekarang memiliki penyesalan yang besar sebelum kematian. Bab 1178 Sementara itu, Zuan menggendong Yu Yan Luo dan perlahan memasuki air. Kemampuan Blue Malert menciptakan gelembung air sehingga dia tidak akan mati lemas. Zuan mulai memindahkan Ki ke seluruh tubuhnya untuk menyesuaikan kondisinya. Meski lukanya juga cukup parah, kondisinya masih lumayan. Karena itu, dia mulai menggunakan sutra asal primordial, mengirimkan seunteki primordial ke dalam tubuh Yu Yan Luo. Tampaknya merasakan aliran hangat yang memasuki tubuhnya, Yu Yan Luo mengerang dan secara bertahap mulai bangun. Namun, dia sangat lemah bahkan untuk membuka matanya pun terasa berat. Ketika dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah Zuan, senyum tipis muncul di antara alisnya. Dia bertanya, Ah Zuh, kamu sudah sembuh. Aku tidak sedang bermimpi. Biasanya, kulitnya begitu indah sehingga banyak pria akan merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri dan bahkan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Tapi sekarang, dia sangat kurus dan pucat, seperti boneka porselen yang akan hancur jika ditangani sembarangan. Zuan merasa sangat sedih. Dia memegang tangannya dan meletakkannya di pipinya sendiri, menjawab, Yan Luo, bisakah kamu merasakan kehangatanku? Mengapa Anda bermimpi? Petik 2. Bibir Yan Luo melengkung menjadi senyum tipis ketika dia merasakan garis-garis tegas itu. Dia berkata, Kamu baik-baik saja. Itu bagus. Sayangnya, aku tidak akan bisa tinggal bersamamu. Petik 2. Dia sendiri adalah seorang ahli. Dia tahu konsekuensi seperti apa yang akan dihasilkan dengan paksa menggunakan mata medusa beberapa kali. Namun, dia tidak merasa menyesal. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia masih akan membuat pilihan yang sama. Tidak, kamu bisa, kata Zuan dengan pasti. Yu Yan Luo hanya berasumsi dia menghiburnya. Dia berkata dengan lemah, Saya hanya bisa bertukar beberapa kata dengan Anda, hanya ini waktu yang tersisa. Aku merasa sedikit kedinginan. Bisakah kamu memeluku sedikit lebih dekat? Baru pada saat itulah Zuan menyadari bahwa Yu Yan Luo tidak menyukai dingin sejak awal. Sekarang, dia terluka parah, api hidupnya akan padam. Saat mereka berada di dasar danau, cuaca sangat dingin. Secara alami, dia tidak bisa menerimanya. Karena itu, dia dengan cepat mentransfer kinya. Gelombang kehangatan memasuki tubuh gemetar Yu Yan Luo, dan dia akhirnya merasa sedikit lega. Dia tersenyum dan berkata, Saya ingat bagaimana Anda memberi saya beberapa sayang hangat ketika Anda pertama kali bertemu dengan saya dan melihat bahwa saya kedinginan. Sekarang, saya telah menemukan bahwa Anda adalah kekasih hangat terbaik. Petik 2. Ini adalah kecantikan nomor satu ibu kota. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Bagi banyak pria di dunia ini, mereka bahkan tidak perlu melihatnya, hanya mendengar namanya saja akan membuat mereka benar-benar terpikat. Namun pada saat itu, dia berbaring tepat di pelukan Zuan, membisikkan kata-kata manis kepadanya. Tapi Zuan sama sekali tidak memikirkan hal itu. Dia hanya merasakan kelembutan dan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Karena itu, dia mengatakan kepadanya, kita akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk berbicara di masa depan. Cobalah untuk mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Yu Yan Luo tersenyum sedih saat dia menjawab, kamu tidak perlu menipuku. Saya paling tahu kondisi saya. Zuan berkata dengan ekspresi jujur, saya benar-benar punya cara. Metode yang saya kultivasi sangat istimewa. Tidak hanya memiliki kemampuan regeneratif yang kuat, ia bahkan dapat mengobati banyak luka yang menyentuh fondasi seseorang. Lihat? Meskipun saya dengan paksa melampaui batas dan menggunakan jejak penghancur bintang barusan, bukankah saya masih perlahan pulih? Petik 2. Yu Yan Luo tercengang. Dia ingat bahwa Zuan sepertinya akan mati, namun sekarang, dia masih baik-baik saja. Kondisinya jelas jauh lebih baik. Zuan berkata, tapi cara menyelamatkanmu agak istimewa. Saya khawatir Anda tidak akan mau menerimanya. Petik 2. Yu Yan Luo tersenyum dan menjawab, mengapa saya tidak mau menerima perawatan Anda? Zuan mendekat dan berbisik ke telinganya. Pipi pucat Yu Yan Luo segera berubah sedikit merah. Dia mengerutkan bibirnya, tetapi pada akhirnya, dia menjawab dengan tenang, oke. Zuan tercengang. Dia tidak berharap dia setuju begitu tegas. Dia bertanya, kamu sama sekali tidak meragukanku, bahwa aku mungkin mengambil keuntungan darimu. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya, matanya yang seperti batu permata penuh kelembutan saat dia berkata, karena aku memilihmu, tentu saja aku mempercayaimu. Lagipula, bagaimanapun juga, aku sudah menjadi milikmu. Yan Luo, Zuan terdiam, merasa sangat tersentuh. Dia membawanya dengan kuat ke dalam pelukannya. Pipi Yu Yan Luo memanas saat dia berkata, saya mendengar bahwa di masa lalu, Chufa Smith memiliki fondasi yang rusak di ruang bawah tanah rahasia itu. Semua orang dari Bright Moon City mengira dia akan mati. Tapi dia tidak hanya pulih, dia bahkan meningkat lebih jauh. Apakah karena, kau menyelamatkannya seperti ini? Ya, jawab Zuan. Dia agak malu berbicara tentang wanita lain, tetapi demi memberinya lebih banyak kepercayaan, dia masih mengakuinya. Aku tidak menyangka kamu bahkan tahu tentang apa yang terjadi saat itu di Bright Moon City. Yu Yan Luo bersandar di dadanya, matanya hampir berbinar. Dia berkata, saat itu, saya diselamatkan oleh seorang pria muda, jadi saya mulai lebih memperhatikannya. Namun, itu hanya karena rasa terima kasih. Saya tidak berharap pemuda itu menjadi laki-laki saya pada akhirnya. Petik 2. Zuan mengingat kembali pertemuan pertama mereka dan menjawab sambil tersenyum, kamu tidak mengira aku hanya bercanda ketika aku berkata bahwa aku akan menjadi lelakimu saat itu, kan? Yu Yan Luo tampak agak malu ketika dia menjawab, bagaimana saya bisa tahu itu, ketika anda hanya sedikit saat itu. Dia baru saja memperlakukan kata-katanya yang berani sebagai lelucon saat itu, dan tidak tahu bahwa dia serius. Ketika dia melihat keindahan dalam cemberut main-mainnya, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menempelkan bibirnya ke bibirnya. Yu Yan Luo mengerang, menutup matanya dan membawanya masuk. Bulu matanya yang panjang membuat bayangan di pipinya yang seperti batu giyok, sedikit berkibar. Segera, Zuan mengangkat kepalanya. Menyelamatkannya adalah hal yang paling penting saat ini, namun dia khawatir dia akan salah padanya. Yu Yan Luo sepertinya sudah menebak kecurigaannya. Dia berkata dengan lembut, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangan saya. Pakaianku, kau harus melepasnya. Dia tidak berani menatap matanya setelah dia mengatakan itu. Dia jelas sudah benar-benar malu. Pada saat itu, keputusannya untuk memberikan dirinya sepenuhnya kepada suaminya benar-benar membuatnya terlalu cantik dan memikat. Zuan terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri bahwa menyelamatkannya adalah hal yang paling penting, dan dia tidak dapat diganggu sama sekali. Karena itu, dia tidak ragu lagi dan malah dengan lembut melepaskan ikatan di pinggangnya. Kulit Yu Yan Luo sehalus dan sehalus sebelumnya, semua pakaiannya terlepas tanpa dia bahkan harus menggunakan banyak kekuatan. Sejak Zuan memasuki tambang, lingkungan di sekitarnya benar-benar gelap. Namun, pada saat itu, ada hamparan putih yang mempesona dan berkilau di depan matanya. Bahkan mutiara bercahaya yang tak ternilai sekarang tampak pucat jika dibandingkan. Beberapa saat kemudian, Yu Yan Luo mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, dia berkata dengan malu-malu, kamu harus meletakkan pakaian ku di bawahku. Zuan tertegun sejenak, tetapi kemudian dia menjawab sambil tersenyum, tidak perlu. Tapi sikap Yu Yan Luo tegas. Dia berkata, lagi pula, saya pernah menikah sebelumnya. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, tapi saya peduli dengan apa yang Anda pikirkan. Meskipun saya memberitahu Anda bahwa Adipati dan saya hanya pasangan dalam nama, kata-kata tidak dapat diandalkan. Saya tidak ingin Anda memiliki keraguan tentang kami. Petik 2. Zuan tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa meletakkan gaun putih bersih di bawahnya. Napas Yu Yan Luo segera bertambah cepat. Matanya yang indah menatap ria jantan di depannya dengan kelembutan yang tak ada habisnya. Bibir merahnya terbuka saat dia menangis. Ah Zu, aku mencintaimu gelombang. Kata-kata sederhana itu lebih efektif daripada obat apapun yang bisa dibuat oleh Venom Child. Di bawah tatapan penuh cinta Yu Yan Luo, Zuan benar-benar menjadi satu dengannya. Segera, dengan erangan, Yu Yan Luo hampir pingsan. Seluruh tubuhnya langsung menegang. Untungnya, gelombang kehangatan yang diciptakan dari dasar kosmos memasuki tubuhnya, memberi nutrisi pada meridian dan organ dalam yang telah layu dan rusak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Yu Yan Luo merasa lebih luar biasa daripada saat dia menembus ranah kultifasinya saat ini. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah berada di dalam kekosongan besar sebelum dunia diciptakan. Dia merasakan peluang untuk hidup muncul di sekelilingnya, dan dao berubah dan berkembang. Dia benar-benar santai dan memegang kekasihnya dengan erat. Sementara itu, di tepi pantai, Yan Suen sedang duduk bermeditasi, mencoba mengeluarkan racunnya. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia setidaknya bisa menghentikan kondisinya agar tidak memburuk. Yun Jianyu sedang tidak ingin mencoba untuk pulih. Dia tahu kondisinya tidak akan membaik untuk beberapa waktu, jadi dia mondar-mandir di tepi pantai. Dia merasa sangat gelisah pada saat itu. Tiba-tiba, dia menatap Yan Suen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Wanita dingin, mengapa rambutmu sedikit hijau? Apakah kamu baik-baik saja? Saya pikir wajah Anda adalah salah satu yang menjadi sedikit hijau, balas Yan Suen, tetapi dia sebenarnya agak gugup. Apakah racun di dalam diriku sudah menyebar ke seluruh tubuhku? Bab 1179 Bisakah kamu tetap diam, kumohon. Kamu membuatku kesal karena mondar-mandir, bentak Yan Suen. Untuk beberapa alasan, dia hanya merasa sedikit gelisah. Tapi Yun Jianyu tidak hanya tidak berhenti ketika dia mendengar itu, dia bahkan dengan sengaja berjalan mondar-mandir di sekitar Yan Suen. Dia berkata dengan nada mengejek, Aku akan mondar-mandir tepat di depanmu. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kau akan menggigitku? Yan Suen terdiam. Dia menangis, Kamu penyihir sialan, Bagaimana kamu bisa menjadi tidak tahu malu seperti Zuan? Yun Jianyu tercengang. Tindakannya memang sedikit mirip dengan bocah sialan itu. Dia berpikir, Jangan bilang aku tanpa sadar telah terpengaruh olehnya. Dia tersipu dan dengan cepat mencoba menyembunyikannya, membalas, Wanita yang tidak tahu malu, Bukankah kamu selalu membual tentang betapa tidak berperasaannya kamu? Kenapa begitu mudah membuatmu marah? Yan Suen sejenak terganggu. Sepertinya sejak dia bertemu Zuan, riak mulai mempengaruhi pikirannya yang sebelumnya tenang. Ketika dia memikirkan itu, seteguk darah tiba-tiba memenuhi tenggorokannya. Yun Jianyu melompat ketakutan, berteriak, Ada apa denganmu? Tidak ada, jawab Yan Suen, menyekah sudut bibirnya dengan ekspresi muram. Pedoman taoisnya yang tak tergoyahkan dapat dengan cepat meningkatkan kultifasinya, tetapi emosi yang kuat adalah tabu. Dia sudah bisa merasakan kultifasinya menjadi sedikit tidak stabil. Yun Jianyu hendak mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke satu sisi dan mendengarkan dengan ama, bertanya, apakah kamu mendengar sesuatu? Apa? Yan Suen menjawab, tersentak dari linglung dan berpikir, apakah beberapa cacing berhasil lolos? Tapi bukannya suara gemerisik dari sebelumnya, dia mendengar beberapa rangan yang terdengar samar. Meskipun mereka terluka parah, mereka masih Grandmaster. Tatapan mereka dengan cepat beralih ke tepi danau. Yun Jianyu berseru kesal, bocah sialan itu. Dia menyuruh kami menunggu di sini sementara dia pergi ke sana untuk menikmati dirinya sendiri. Petik 2. Anda telah berhasil mengatur Yun Jianyu untuk plus 666 plus 666 plus 666. Pipi Yan Suen juga memerah. Meskipun dia tetap murni, dia telah hidup untuk waktu yang lama. Dia secara alami menebak apa yang terjadi di bawah. Namun, itu membuatnya merasa sangat aneh. Menurut rencana awal, dia seharusnya menjadi orang yang terlibat dalam kultifasi yang terjalin dengannya. Namun sekarang, itu telah menjadi dia dan Yu Yan Luo. Mengapa saya merasa sangat aneh? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suen untuk plus 666 plus 666 plus 666. Yun Jianyu berhasil pulih lebih cepat. Dia berkata, meskipun pria itu mesum, dia tidak akan bertindak terlalu jauh untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Jangan bilang dia sedang merawat Yu Yan Luo sekarang. Terlepas dari yang mana itu, dia benar-benar harus melindungi Hong Lei dengan lebih baik. Orang ini benar-benar mengambil kemurnian wanita seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia bahkan berani melakukan hal semacam ini di depan dua Grandmaster. Yan Suen memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Dia menganggup juga, berkata, dia memang bukan orang seperti itu. Yun Jianyu sedikit terkejut, berkata, saya terkejut Anda berbicara untuknya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Yan Suen acuh tak acuh. Tapi saya tidak berharap dia benar-benar tahu metode kultifasi yang saling terkait. Yun Jianyu juga agak khawatir. Dia berkata, tubuhnya diambang kehancuran, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain. Selanjutnya, Yu Yan Luo juga akan menyerah. Tidak mungkin dia bisa diselamatkan hanya dengan mengandalkan kultifasi yang saling terkait. Luka mereka berbeda. Meskipun Zuan telah terluka parah, dia masih memiliki sedikit kekuatan hidup yang kuat di dalam dirinya. Sebaliknya, kekuatan hidup Yu Yan Luo hampir memudar setiap saat. Dengan kekuatan mereka, mereka akan memiliki setidaknya 50 persen peluang untuk berhasil menyembuhkan Zuan yang terluka. Tetapi bahkan jika mereka laki-laki dan dalam kondisi terbaik mereka, kemungkinan mereka menyelamatkan Yu Yan Luo akan sangat mendekati nol. Itu mungkin hanya pertukaran perasaan terakhir mereka sebelum mereka meninggal, kata Yun Jianyu. Setelah berpikir lama, dia hanya bisa memikirkan alasan itu. Tapi Yu Yan Luo sudah dalam kondisi seperti itu, bagaimana dia bisa menangani lemparan dan putaran seperti itu. Bocah itu benar-benar. Petik 2. Ekspresi Yan Suen juga aneh. Dia memikirkan kembali interaksi intim pasangan itu sebelumnya dan berkata, tapi Yu Yan Luo harus bersedia. Yun Jianyu duduk di sebelahnya dan berkata, Huh, kita berdua benar-benar saudara perempuan yang bermasalah di sini. Kami akhirnya menjaga kamar pasangan lain. Yan Suen terdiam. Dia hanya bisa menjawab, Kamu bisa berpikir begitu jika kamu mau. Saya akan fokus pada luka saya, jangan ganggu saya. Dia menutup matanya untuk beristirahat setelah mengatakan itu. Namun, ketika dia mengingat apa yang mereka berdua lakukan di sana, dia tidak bisa tenang sama sekali. Yun Jianyu mulai merasa bosan, tetapi dia juga tidak ingin bermeditasi dan fokus pada luka-lukanya. Karena itu, dia menopang dagunya dengan tangannya dan menguping ritme di bawah. Jarinya mengetuk dinding batu saat dia tiba-tiba berkata sambil menghela nafas takjub, pria itu pasti akan sangat populer sebagai gigolo. Beberapa saat kemudian, dia berteriak ketakutan, Yu Yan Luo itu terlihat lembut dan halus, tetapi dia memiliki sedikit daya tahan. Yan Suen akhirnya tidak tahan setelah mendengarkan komentar Yun Jianyu yang tak ada habisnya untuk beberapa waktu. Matanya melebar saat dia memelototi wanita lain, membentak, tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu bisu jika kamu berhenti berbicara. Yun Jianyu mengerutkan hidungnya dan berkata, aku sedang berbicara pada diriku sendiri. Siapa bilang kamu bisa mengupingku? Suaramu sangat keras, apakah itu benar-benar salahku karena mendengarkan? Yan Suen menjawab dengan ekspresi dingin. Yun Jianyu berkata sambil tersenyum, apakah kamu menganggapku bodoh? Dengan tingkat kultifasi kita, jika kita benar-benar ingin fokus, apakah kita akan terganggu oleh suara-suara ini? Itu berarti Anda tidak tenang, dan Anda ingin mendengarkan apa yang saya katakan. Wajah Yan Suen memanas. Dia menjawab, saya hanya berpikir bahwa karena Anda begitu dekat, Anda mungkin tiba-tiba menyerang saya. Aku tidak begitu hina, oke. Bahkan jika saya ingin menang, saya akan melakukannya dengan benar, jawab Yun Jianyu, tampak tersinggung. Yan Suen tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tapi ini benar-benar agak aneh. Apakah mereka tidak terlalu lama? Ini sudah hampir dua jam. Yun Jianyu mencibir dan berkata, apakah kamu lupa apa yang baru saja dikatakan Yu Yan Luo? Ketika ras ular melakukan hal-hal itu, mereka sering berlanjut selama beberapa jam. Sejujurnya, aku merasa seolah-olah bocah itu yang akan menyerah lebih dulu. Petik 2. Yan Suen menatapnya dan bertanya, apakah kamu lupa bahwa Yu Yan Luo terluka? Senyum Yun Jianyu membeku. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat kolam. Benar, dengan kondisinya, tidak mungkin dia bisa bertahan selama itu. Dengan intensitas itu, dia seharusnya sudah benar-benar hancur. Jangan bilang perawatan Suan benar-benar berhasil. Kedua wanita itu berseru pada saat bersamaan. Yun Jianyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Benar, saya pernah mendengar Honglei menyebutkan bahwa murid Anda terluka sangat parah sehingga dia akan menjadi cacat, dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan bertahan hidup, kan? Memang, itu tampaknya telah terjadi, tetapi ketika saya bertanya kepadanya, dia tidak menjelaskan secara rincin dan mengatakan bahwa Tabib Surgawi Ji yang menyelamatkannya. Karena tubuhnya baik-baik saja, saya juga tidak banyak bertanya, jawab Yan Suen setelah sedikit berpikir. Tiba-tiba, dia terkejut. Jangan bilang padaku. Yun Jianyu jelas memikirkan hal yang sama. Dia berkata, sepertinya dia juga diselamatkan oleh bocah Suan itu, dan justru melalui metode semacam itu. Ekspresi Yan Suen berubah. Tidak mengherankan bahwa tidak peduli bagaimana dia bertanya, Cuyan masih tetap bersikeras untuk tinggal bersamanya. Ternyata ada alasan yang lebih dalam. Baik, jika Yu Yan Luo bisa diselamatkan, itu juga bagus. Yun Jianyu menghela nafas lega. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana Suan tahu keterampilan semacam itu. Mungkinkah ini efek khusus dari Sutra Phoenix Nirvana? Tidak heran bahkan Kaisar sepertinya menginginkannya. Anak itu Honglei sangat tidak berguna. Saya mengajarinya teknik pesona yang sempurna, namun dia masih kalah oleh orang lain di Brightmoon City. Alis Yan Suen berkerut dalam. Dengan betapa kuatnya Suan, dia mungkin baik-baik saja. Yu Yan Luo mungkin akan diselamatkan juga. Meskipun cedera Yun Jianyu serius, suatu hari nanti, dia akan pulih. Hanya aku yang mungkin mati di sini. Saya tidak dapat memiliki rekan Suan itu, gunakan metode itu untuk menyelamatkan saya, kan? Dia melompat ketakutan begitu pikiran itu muncul. Dia dengan cepat membuangnya. Namun semakin dia mencoba melakukan itu, semakin mudah semua jenis adegan muncul di benaknya. Sama seperti itu, kedua wanita itu terdiam. Beberapa waktu berlalu, dan kebisingan di bawah hanya menjadi semakin intens. Mata Yun Jianyu berkedut. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan meraum di kolam. Bocah sialan, apakah kamu sudah selesai? Berapa lama lagi kamu akan terus berjalan? Petik 2. Anda telah berhasil mengatur Yun Jianyu untuk plus 777 plus 777 plus 777. Keheningan turun sejenak. Suara bersalah Suan memanggil dari bawah. Hampir, hampir. Yan Suehen menutup mulutnya dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan musuhnya Yun Jianyu begitu menyegarkan. Beberapa waktu berlalu, air akhirnya terbelah, dan Suan membawa Yu Yan Luo keluar. Suan tampak benar-benar nyaman, sementara Yu Yan Luo bersembunyi di belakangnya, tidak berani menatap kedua wanita itu sama sekali. Mata Yan Suehen dan Yun Jianyu melebar. Yu Yan Luo benar-benar bisa berdiri sendiri. Meskipun cara dia berjalan agak aneh, dia bisa bergerak sendiri. Namun, dia tampak seolah-olah dia akan meninggal kapan saja sebelumnya. Anak ini Suan benar-benar hebat. Yu Yan Luo mencubit pinggang Suan ketika dia melihat tatapan ganas keduanya. Ini semua salah orang ini. Dia hanya terus berjalan lagi dan lagi. Aku sangat malu. Suan menyilangkan tangannya dan menatap kedua Grandmaster dengan waspada, bertanya, apa yang kalian berdua lakukan? Yan Suehen dengan canggung mengalihkan pandangannya, pipinya menjadi sedikit merah muda. Sementara itu, Yun Jianyu berkata sambil menghela nafas, jadi, kamu sebenarnya adalah obat spiritual berbentuk manusia, bocah. Jika berita ini keluar, orang mungkin akan memeras Anda sampai kering. Petik 2 Suan berkata dengan senyum malu, konstitusi saya dan teknik yang saya kembangkan agak istimewa. Saya bisa menyelamatkan wanita yang terluka secara eksternal atau internal. Saya harap Anda kakak perempuan dapat melindungi rahasia saya ini. Petik 2 Tapi Yun Jianyu menolak, menjawab, tidak mungkin, kecuali kamu setuju dengan syaratku. Bab 1180. Kondisi seperti apa? Suan bertanya, tiba-tiba merasa sedikit aneh. Dalam semua cerita yang dia baca, biasanya laki-laki lah yang memiliki kelemahan perempuan dalam genggaman mereka, dan mereka akan menggunakan kelemahan itu sebagai pengungkit dengan berbagai cara. Mengapa sekarang sebaliknya? Yun Jianyu memaksakan dirinya untuk tetap tersenyum ketika dia melihat betapa gugupnya dia. Tentu saja, itu untukmu menjadi milikku. Tidak, dia milikku. Yan Suehen menangis panik. Suan bingung. Bibir Yu Yan Luo sedikit terbuka, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka memang berbagi pengalaman surgawi, bagaimana keduanya mengetahuinya? Lagi pula, bukankah mereka berdua Grandmaster? Apakah benar-benar pantas bagi mereka untuk memperebutkan seseorang tanpa malu-malu seperti ini? Yu Yan Luo tiba-tiba merasa seolah-olah dia harus melangkah maju dan menyuarakan pendapatnya sendiri. Yun Jianyu memperhatikan ekspresi mereka. Setelah beberapa saat terkejut, dia menangis. Dasar anak nakal, apa yang kamu pikirkan? Saya berbicara tentang mengambil saya sebagai tuanmu. Petik 2. Yan Suehen juga menyadari bahwa ada beberapa arti dari apa yang baru saja mereka katakan. Pipinya memerah, dan dia menatap Zuan dengan tatapan kesal. Ini salahmu karena tidak mengatakan hal-hal yang jelas. Zuan berpikir dengan ekspresi sedih. Dia terbatuk ringan dan berkata, sebenarnya, saya punya master. Aku harus mendengarkan pendapatnya dulu, kan? Dia sebenarnya tidak keberatan mengambil master, tetapi keduanya bertarung satu sama lain saat ini. Akan terasa aneh baginya untuk menolak salah satu dari mereka. Jika dia mengatakan dia menginginkan keduanya, memutuskan siapa yang akan dia pilih sebagai tuannya terlebih dahulu juga akan menjadi masalah. Karena itu, dia berencana menggunakan milih sebagai alasan untuk bertahan sementara waktu. Kemudian, dia akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan mereka satu per satu. Siapa tuanmu? Yan Suehen dan Yun Jianyu keduanya bertanya, menatapnya. Siapapun yang bisa menghasilkan murid yang tangguh seperti itu jelas merupakan master yang luar biasa. Mereka berdua bahkan mungkin hanya mengakui tuan itu. Saya berjanji kepadanya bahwa saya tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada siapapun, jawab Zuan, merasa sedikit bermasalah. Kedua wanita itu mengerti hal semacam itu. Ada banyak eksentrik yang memiliki preferensi seperti itu. Tapi itu hanya membuat mereka semakin penasaran dengan tuan ini. Zuan mengubah topik, mengatakan, mari kita selesaikan keretakan spasial di sini dulu. Akan sangat buruk jika beberapa makhluk lagi menyeberang dari dunia yang berbeda. Baiklah, jawab Yan Suehen dan Yun Jianyu. Mereka tidak memiliki keberatan. Namun, begitu Yu Yan Luo mengambil satu langkah, kakinya tertekuk dan dia hampir jatuh ke tanah. Ketika mereka melihat itu, ekspresi Yan Suehen dan Yun Jianyu menjadi sangat aneh. Tatapan mereka berteriak, kasar ketika mereka melihat Zuan. Zuan juga agak malu. Dia mengulurkan tangannya untuk mendukung Yu Yan Luo, tetapi dia terlalu malu dan dengan cepat mendorong tangannya menjauh. Pipinya merah saat dia berkata, aku baik-baik saja. Kemudian, kelompok itu menuju lebih dalam ke dalam gua. Dengan dua Grand Master Yan Suehen dan Yun Jianyu memimpin parti, mereka menggunakan indera spiritual mereka yang sangat tajam, menemukan celah spasial tidak terlalu sulit sama sekali. Mereka dengan cepat tiba di dekat tempat mereka bertempur dalam pertempuran sengit dengan cacing kematian. Ketika dia melihat mayat di tanah, Zuan berjalan ke sana dan berkata, tunggu. Yun Jianyu menganggup dan berkata, keputusan cerdas. Benda itu seharusnya memiliki beberapa harta di tubuhnya. Sisiknya sedikit lebih keras daripada sisik naga, dan tarinya adalah bahan yang sangat baik untuk menempa senjata. Bahkan racunnya berguna, tapi tubuhnya sangat keras, jadi mungkin tidak semudah itu untuk dihancurkan. Kemudian, matanya melebar, karena mayat induk cacing itu tiba-tiba menghilang. Hah, Yan Suen berseru, benar-benar terpana. Apakah itu karena harta penyimpananmu? Sesuatu seperti itu, jawab Zuan. Dia memikirkan kembali bagaimana, meskipun dia telah membunuh banyak raja serigala abu-abu selama ujian putra mahkota, dia tidak pernah mengumpulkan mayat mereka. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa begitu besar? Yan Suen bertanya dengan kaget. Yun Jianyu juga menemukan itu tak terbayangkan. Karena kultivasi dan statusnya, artefak penyimpanannya sudah sangat luar biasa. Namun, tidak mungkin dia bisa menyimpan mayat induk cacing sebesar itu. Wajah Yu Yan Luo memerah. Dia sama terkejutnya dengan yang lain. Mungkin keberuntunganku bagus, haha, Zuan terdiam, saat suara gemuruh meletus di kejauhan. Bagaimana mungkin ada guntur di bawah tanah? Ekspresi Yan Suen berubah. Dia menangis, Oh tidak, keretakan spasial. Kelompok itu terkejut, dan mereka dengan cepat menuju ke arah suara itu. Segera setelah itu, sebuah ruang terbuka muncul di hadapan mereka. Di sana, celah hitam pekat melayang di udara. Bentuknya hampir seperti mata yang diputar 90 derajat, sempit di kedua ujungnya dan lebih lebar di bagian bawah. Keretakan spasial mirip dengan lubang cacing dari film fiksi ilmiah. Di sekitarnya, guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Itu jelas sangat tidak stabil. Selain itu, beberapa siluet menakutkan jauh di dalam tampaknya mencoba menerobos petir dan bergegas keluar dari celah spasial. Seperti yang diharapkan, tanpa induk cacing itu menegaskan dominasinya, makhluk lain sekarang menginginkan sepotong kue juga, kata Yun Jianyu, ekspresinya muram. Saat itu, Zuan memanggil Fire Phoenix. Dia melepaskan flamblet yang panjangnya beberapa puluh meter langsung di celah yang gelap gulita. Namun, ketika mendekati celah, flamblet yang sangat besar menjadi sangat kecil, segera menghilang ke ruang di dalam celah. Percuma saja, ruang di dalam celah spasial terlipat dengan sendirinya. Anda tidak dapat merusaknya, kata Yan Suihen, menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kita lakukan? Zuan bertanya, merasa sedih. Akan lebih bagus jika kakak senior ada di sini, kata Yu Yan Luo. Prestasinya di rune lapangan sangat mendalam. Dia akan bisa menetralkan kekuatan spasial di sini. Zuan tertegun sebentar. Kemudian, dia menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang guru Siedaoyun, murid pertama pembebas. Yan Siangu memang jenius yang luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa pengetahuannya dalam rune telah mencapai tingkat yang luar biasa, kata Yun Jianyu. Dia secara alami telah mendengar tentang orang-orang seperti itu, yang berada di puncak bidang mereka. Dia melanjutkan, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mungkin tidak ada di sini, tetapi wanita ini punya cara. Dia menunjuk Yan Suhehen dan berkata, pengetahuan sekte giyok putih tentang rune berada pada level yang sama dengan Yan Siangu. Yan Siangu tidak ada bandingannya di bidang rune. Namun, kita hanya perlu menangani keretakan spasial ini, jadi saya bisa mencobanya, kata Yan Suhehen sambil berjalan ke depan. Dia mengangkat pedang salju terbangnya, lalu mulai menggambar rune aneh dan mendalam di udara. Pada awalnya, dia menggambar rune dengan kecepatan normal, tetapi seiring waktu, dia sangat melambat. Selanjutnya, tubuhnya mulai bergetar terlihat. Ada apa dengan Anda? Yun Jianyu bertanya dengan bingung. Tidak ada, jawab Yan Suhehen. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan menggambar. Ketika dia menyelesaikan pukulan terakhir, celah itu bergetar dan mulai berubah. Kulit Yan Suhehen pucat saat dia berkata dengan lemah, cepat, serang dia dengan seluruh kekuatanmu. Anda seharusnya bisa menghancurkannya secara langsung sekarang. Petik 2. Zhu An tidak berani ragu. Dia sekali lagi memanggil pedang api besar, dan dia juga menggunakan formasi pedang luan biru. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk melawan keretakan spasial. Yun Jianyu juga tidak menunjukkan kelalaian. Dia mengumpulkan kekuatan yang telah dia pulihkan dari waktu ke waktu, menyerang dengan telapak tangan. Bahkan Yu Yan Luo menyerang dengan seluruh kekuatannya. Beberapa garis cahaya bertabrakan dengan celah. Mereka tidak lagi diserap oleh ruang misterius seperti sebelumnya, melainkan membuat kontak yang tepat dengan tepi celah. Dengan ledakan besar, guntur dan kilat di dalam celah mengamuk. Gelombang aura destruktif menyembur keluar darinya. Sosok-sosok menakutkan di dalam berteriak sedih, lalu semuanya berubah menjadi abu. Keretakan spasial tertutup seperti mata, langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Setelah itu, seluruh tambang mulai bergoyang-goyang. Itu jauh lebih intens daripada guncangan sebelumnya. Tanah bergetar begitu keras sehingga sulit untuk berdiri diam. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit tanpa tanda-tanda akan berhenti. Ekspresi Yu Yan Luo berubah. Dia menangis, tidak, seluruh tambang ini akan runtuh, suara memekatkan telinga meletus di kejauhan begitu dia berbicara. Yun Jianyu tertawa paksa dan berkata, suara itu sepertinya berasal dari pintu masuk gua. Itu sudah runtuh, dan kita terjebak di sini. Terima kasih.